Oke so Minggu ini kita profit Ada banyak sedikit Jadi saya akan Mulakan dengan GBPUSD First kali kita tengok trend Sebelumnya Jadi Price sebenarnya Akan membuat penurunan Price akan membuat penurunan Sebenarnya Tapi Kita tidak boleh swing jauh Dalam time frame H1 Kita tidak boleh swing jauh Sebab price sudah membuat Low paling rendah dan Price membuat kenaikan pun agak tinggi Agak tinggi ya Jadi Untuk memastikan sama ada Price betul-betul membuat penurunan Jadi kita tengok Price yang terbaru terkini Oke Di sini kita punya high Memang sangat mustahil price akan membrake Di sini Sangat mustahil lah Tapi Kalau dari sini sangat mustahil Tapi kalau kita tengok body Kita akan check out dulu Body ya Price Price sudah membrake Kita punya Apa? Kita punya high So Kemungkinan besar price tidak akan membuat penurunan Price akan meneruskan Daripada sini ya Price akan meneruskan kenaikan Apapun Ada satu lagi confirmation yang perlu Kita Belajar Yaitu Kita just tengok Setup apa yang berlaku sebelum ini Sama ada setup sale atau buy Kalau setup buy So confirm Price akan membuat buy Kalau setup sale Confirm Price akan membuat sale Walaupun telah di break Kita punya low Low yang sebelumnya Jadi kita akan check out Di sini ada satu High yang tinggi Dan Price sudah membrake Kita punya low yang rendah Oke Di sini Apabila price sudah membrake Kita punya low Di sini Higher low Sepatutnya Price akan berhenti Di area sini Price akan berhenti Di area sini Price naik Dan price membuat penurunan Jadi itu adalah confirmation Untuk price membuat penurunan Tapi di sini Price malah membrake So ini bukan Setup uptrend Jadi apa yang price buat adalah Setup Downtrend Sorry Ini adalah bukan setup downtrend Jadi ini adalah setup uptrend Jadi apa yang price buat adalah Kita akan tengok Oke di area sini ya Oke Oke So Kita tandakan nih Dan price Akan membuat Kenaikan di sini ya Price akan mantul Di area sini Eh Eh Sorry Bukan ya Price akan mantul Di area sini So di Di area sini adalah Base Untuk Kita punya Drop Base drop Kita punya drop Jadi di sini adalah Base untuk drop Dan price akan buat penurunan Membrake Kita punya Apa Kita punya low Dan di sini juga adalah Kita punya root Untuk buy Oke So di sini untuk root Untuk buy Kita akan check out Swap zone Kalau kita expect buy Kita akan ambil Base sell So di sini kita ada sell Nih Di sini pun boleh Di sini pun boleh Di sini pun boleh Di mana-mana saja Tapi Di dalam Teknik supply and demand Kita kena respect First First kita punya Top lah Kalau macam Saya Saya ambil yang ini Memang ini teknik Jadi kita boleh Expect price akan Sampai di sini sahaja Jadi price hanya Tembus sikit Dan terus membuat Kenaikan So ini adalah root Untuk buy Ini adalah root Untuk buy Dan Price Tembus naik Price tetap tembus naik Lepas itu Price akan membuat penurunan Apabila price membuat penurunan Seperti biasa Kita ada root Untuk buy Sama Situasi sama Ini cuma Beza dia Yang ini adalah Rally Base Drop Yang ini adalah Drop Base Drop Sama sahaja Sama sifat Ini yang ini adalah Rally Base Drop Yang ini Drop Base Drop DBD RBD Oke Jadi kita expect price akan Sampai di sini sahaja Untuk minggu ini Untuk minggu ini Kita expect price Sampai sini Masuk Ya Paling rendah Kita beli expect layer Satu di sini Dan kita Expect price akan Tembus Daripada sini Terus ini Area sini adalah Kemungkinan price akan Tembus Meninggalkan shadow Dan Terus naik Ya Begitu So Kita kena Ready untuk Entry sini Tapi untuk Base Kita hanya Di area sini Base untuk Kita letak Entry kita Kadang-kadang Price hanya sampai Sini dan Tembus Tapi kalau price Mau Apa Price Mengejut Sekitar jam 2 jam 3 petang Isnin Kalau price turun Mengejut So Kita boleh Expect price sampai Sini sahaja Dan tembus Oke So Sampai Dimana TV kita Kita beli Expect price Sampai Di area sini Oke Kalau menampak Di area sini kan Ada 1 Traffic light Jadi kita Expect price Sampai Disini sahaja Dan Kalau kita Expect price Kita entry Dimana Disini Kalau kita Entry Disini Kita boleh Dapat Berapa Pips Kita akan Dapat 52 Pips Lepas itu Price pasti akan Membuat penurunan Sedikit Jadi kita Ambil Dulu Kita punya Profit disini Lepas itu Baru kita Entry Setup Macam Ini juga Setup Macam Ini Cari Setup Macam Ini saja Untuk GBPUSD Kamu boleh Entry Di Base Sinilah Boleh Tunggu Price Buat Penurunan Dan Mantul Naik Atas Kamu boleh Tunggu Disini Dan Tunggu Di area Sini Ini Untuk H1 Dan Untuk H4 Kita Tengok Betul Price Mantul Naik Atas Dan Singgah Disini Singgah Disini Dan Membuat Base Baru Price Membuat Penurunan Balik Kita Tengok Price Action Yang Akan Price Buat Pada Hari Senin Dan Kita Tengok Sama Ada Price Boleh Tembus Terus Ataupun Price Hanya Sampai Disini Dan Di area Sini Adalah Apabila Price Sampai Disini Kita Kena Ready Setup Buy Sudah Sekiranya Berlaku Price Action Untuk Buy Sekiranya Tidak Kita Akan Buat Sell Terus Sebab Disini Adalah Structure Breaker Untuk Structure Breaker Untuk Quasimodo Ini Sangat Simple Di Area Sini Adalah Trap Kalau Price Sampai Disini Melakukan Structure Breaker Kita Type Disini Structure Breaker Kalau Price Sampai Disini Melakukan Atau Membuat Structure Breaker Sudah Pasti Price Akan Membuat Penurunan Bukan Di Area Sini Price Tidak Akan Merespect Kita Punya Tidak Akan Merespect Kita Punya Traffic Light Price Akan Tembus Sampai Sini Dan Yang Ini Adalah Yang Sini Kita Kenali Sebagai QM Trap Jadi Siapa Yang Belajar QM Trap Cara Detail Kamu Tahu Lah Kamu Tahu Macam Mana Cara Kita Mengenal Pasti QM Trap Dan Bukan Siapa Yang Ada Ambil Kelas Dengan Saya Tidak Rugi Belajar Kita Aspek Price Akan Tembus Disini Sekiranya Berlaku Price Action Yang Boleh Mempengaruhi Structure Breaker Kalau Tidak Price Tembus Ini So Begitu Jadi Paling Baik Kita Hanya Tunggu Price Disini Sebenarnya 52 Pips 52 Pips Saja Dan Kita Kita Akan Cut Profit Dan Price Pasti Akan Membuat Penurunan Tapi Traffic Lise Terusnya Kita Tidak Boleh Aspek Price Disini Kita Hanya Tunggu Apa Price Action Yang Price Akan Buat Sementara Price Membuat Penurunan Dan Membuat Kenaikan So Kita Tidak Boleh Confirm Yang Price Akan Tembus Sini Tembus Sana Tidak Boleh Tapi Kalau Mengikut Time Frame H1 H4 So Price Akan Tembus Di area Sini Jadi Kalau Kita Buat Petak Kita Beli Swap Zone Swap Zone Kita Di area Sini Jadi Untuk Base Kita Kena Belajar Base Swap Zone So Di Sini Jadi Kita Punya Tipi Asal Masuk Sahaja Di Dalam Sini Itu Pun Cukup Sudah Kita Boleh Naikkan Tipi Kita Sebab Yang Ini Kita Respect Shadow Jadi Kita Boleh Naikkan Di Body Sebanyak 73 Pips Sebanyak 61 Pips Ini Pun Oke Sudah Untuk GBP USD So Kita Masuk Timeframe H1 So Betul Price Sampai Sini Tapi Kalau Price Sampai Di Area Sini Kita Akan Kalau Price Membuat Buying Pressure So Kita Boleh Aspect Yang Price Kita Dapat Profit Daripada Sini So Sampai Di Take Profit Kita Itu Sampai Di Atas Kita Akan Profit Sebanyak 82 Pips So SL Itu Dari Kamu Saja Dari Mana Sejak Kamu Letak Janji Kita Beli Letak Di Bawah Di Bawah Sini Di Janji Di Demand Zon Traffic Light Kita Oke So Kita Teruskan Dengan NZD NZDC EDS Cari Yang Bagus Dikit USD JPY USD JPY Kemarin Kemarin Saya Profit Kemarin Saya Profit Sampai Profit Sini Dan Price Terus Membuat Penurunan So Entry Daripada Base Yang Ini Dan Saya Aspek Peris Akan Naik Ini Adalah Analisis Saya Yang Kemarin Dan Saya Profit Sebenarnya Kalau Anda Silap 100 Apa Itu 31 Pips Saya Dapat Berapa Ratus Ringgit Disini Tapi USD Tapi Syukurlah Kita Oke Juga Sebab Ketable Aspek Sebab Yang Untuk USDJPY Ini Kita Jangan Main Main Sebab 30 Pips Ini Kalau Kita Entry 15 Cent Kita Boleh Dapat 100 Lebih Kalau Tidak Silah Sebab Kalau USDJPY Ini Dia Punya Poin Besar Jadi Kena Hati Hati Pasang Lot Untuk USDJPY Ini Kita Tidak Boleh Main Main Kalau Kita Pasang 5 Cent Kalau Seperti Ini 13 Pips Ini Saya Rasa Memang Padu Sudah Kita Punya Profit Oke Kita Akan Tengok USDJPY Kemana Arah So USDJPY Kita Masih Expect Buy Apa Yang Kita Nampak Disini Adalah Buy Dan Kita Mengharapkan Ini Adalah Kita Punya Demand Zone Yang Terbaru Apabila Ini Demand Zone Yang Terbaru Kita Punya Best Entry Di Area Sini Kita Expect Price Akan Membuat Selling Preiser Sampai Sini Buying Preiser Dan Price Akan Terus Naik Sampai Disini Juga Kita Punya Profit Sampai Disini Profit Itu Kamu Kena Cari Mana Yang Paling Sesuai Yang Ini Paling Sesuai Jadi Kita Akan Respect Shadow Sini Pun Boleh Nanti Kita Tinggu Time Frame H4 Bagaimana Ada Shadow Jadi Kita Boleh Expect Price Sampai Untuk Price Membuat Selling Preiser Dulu Baru Price Akan Membuat Kenaikan Kebiasaannya Seperti Mana Seperti Ini Selling Preiser Price Membuat Kenaikan Ini Selling Preiser Price Membuat Kenaikan Ini Selling Preiser Double Kenaikan Jadi Selling Preiser Price Akan Buat Tekanan Dulu Mengambil Stop Loss Kita Dan Kita Akan Price Akan Terus Mantul Naik Atas Tidak Laju Tapi Price Tetap Akan Masuk Tetap Akan Meneruskan Uptrend Jadi Stop Loss Kita Boleh Sampai Sini Pun Boleh Sampai Sini Dan Disini Stop Loss Kita Di Area Sini Stop Loss Untuk Buy Limit Kita Mestilah Letak Di Demand Zone Stop Loss Untuk Sell Limit Kita Mestilah Letak Di Supply Zone Itu Kena Perhatikan Sayang Kalau Sudah Kena Ambil Stop Loss Loss Itu Baru Kena Baru Price Mantul Naik Atas So Ini Memang Bikin Sakit Hati Orang Bilang Oke So Begini Simpel Kamu Boleh Adjust Entry Sini Load Kecil Kita Boleh Pasang Load Besar Di Area Sini Tapi Price Pasti Akan Membuat Selling Preiser Jadi Kamu Boleh Pasang Loss Di Atas Sini Di Atas Area Sini Untuk Load Besar Di Area Sini Load Sini Dan Di Area Sini Ini Stop Loss Kita Ini Selling Preiser Kita Dan Disini Juga Kita Punya Entry Kadang Price Tidak Akan Membuat Selling Preiser Jadi Kalau Price Tidak Membuat Selling Preiser Kita Juga Ada Entry Disini Tapi Kalau Price Membuat Selling Preiser Kita Juga Ada Entry Di Area Sini Oke Biasanya Price Akan Membuat Begitu Seperti Goal Yang Masuk Jadi Masuk Saya Expect Saya Ada Bagi Signal Untuk Group Saya Dan Diorang Entry Disini Dan Oke Syukur Sebab Diorang Sudah Profit Dan Pelajar Pelajar Saya Memang Sudah Nampak Ini Adalah Selling Preiser Daripada Sini Kesini Sorry Ini Adalah Entry Dan Selling Preiser Itu Daripada Sini Kesini Nanti Kita Masuk Di Goal Dan Saya Expect Preiser Akan Di Disini Daripada Sini Kalau Kita Entry Di Selling Preiser Kita Akan Expect Preiser Sampai Disini Saja Naik Atas Tapi Kalau Kamu Mau Kalau Kamu Biasa Entry Yang Banyak Pesok Kamu Just Ambil Sampai Disini Oke So Banyak 16 Pips Just Sampai Disini Baru Preiser Kan Buat Penurunan Balik Disini Kedua Kali Mengambil Balik Order Dan Price Terus Pamp Goal Seperti Ini Saya Ada Bagi Signal Di Telegram Saya Kalau Kita Boleh Cek Saya Cek Dulu Di Telegram Group Saya Kalau Kamu Berminat Masuk Join Di Telegram Di Group Saya Kamu Just Klik Link Di Bawah Saja Description Kamu Just Klik Link Di Description Kamu Masuk Di Sana Saja Saya Bagi Signal Percuma Tidak Selalu Sebab Saya Untuk Signal Yang Percuma Saya Ada Group Khas Jadi Kalau Untuk Yang Untuk Yang Kadang-kadang Saya Bagi Free Itu Kadang-kadang Saya Bagi Juga Di Ini Saya Punya Grup Kita Baru Ada 34 Dan Kita Ada Lagi Di Signal XC USD Di Sini Ini Adalah Yang Tertutup Ini Adalah Public Oke Ini Adalah Saya Punya Yang Analisis Goal Saya Dapat Agak Besar Sedikit Di Area Sini Dapat Profit Ini Dan Yang Sini Dua Kali Profit Sebelum Itu Saya Bagi Signal Dengan Orang Di Area Sini Nampak Sama Sama Dengan Situasi Yang Kita Buat Sekarang Adalah Sama Apa Yang Kamu Nampak Sangat Sama Ini Adalah Base Kita Kita Selling Preser Betul Preser Tembus Demand Zone Di Area Sini Demand Tembus Demand Sini Dan Selling Preser Dan Kita Masih Boleh Aspect Price Kita Entry Disini Kita Floating Sikit Dan Price Terus Naik Atas Dan Price Terus 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 Naik Atas Terus 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 Kalau Kamu Nampak Nih Kamu Ingat Sahaja Kita Punya Base Dan Disini Ada Root Snd Kita Sampai Di Base Kita Sini Dan Naik Atas Tapi Bukan Naik Atas Terus Sebab Di Trafik Light Jadi Kalau Kamu Berminat Belajar Trafik Light Teknik Just PM saya aja Saya akan kongsikan teknik Traffic light lah Nah seperti ini saya ada Bagi tau dengan orang entry disini Dan price akan tembus naik atas Tembus naik atas Lepas itu price membuat penurunan baru naik atas Ini saya punya Group yang Saya bagi Weekly Analisis pada hari Jumat Hari Jumat Kita ada juga Kita punya sahabat Dia sudah entry dia follow Dia punya analisis dia follow Dan dia terus dapat profit Ini bukti dia lah So Ini yang kemarin ada lagi Sebelum ini dia ada entry lagi Ini selling lah saya suruh dia sell disini Dia pump price turun Dia dapat layer layer Syuk lah kalau layer layer Saya tidak biasa banyak layer Saya bukan layer terus lah Saya bergantung dengan perjalanan price lah Momentum price Kadang saya Nampak saya layer Oke so Kita akan tengok lah Jadi saya akan kasih Jadi kamu ingat nih ya Apa yang saya tandani Seperti ini ya Kita ada base root untuk buy disini Sama seperti yang saya bagi tau tuh So ini adalah goal lah Pay goal Jadi sama seperti yang saya bagi tau tuh Disini kita ada root Dan price hanya sampai disini Kita expect price akan membuat Sampai di area sini Price akan membuat Selling price Jadi kalau boleh Nah kamu boleh kasih beginilah Jadi price membuat selling price Turun dan naik Turun balik dan tembus Jadi kita akan tengok goal Lepas sini ya Jadi just entry di area sini Warna hijau ini Stop loss itu dari kamu sahaja Kamu letak di mana Janji di demand zone Dan kita beli expect price Kita beli cut profit disini Kita beli cut profit di area sini Oke ini nah dua nih Beli cut profit Kamu beli cut profit Respect shadow Kita beli cut profit Sampai di area sini Sangat-sangat Kalau USD GPY Sangat-sangat besar Sudah tuh Oke So kita tengok time frame H4 dulu Sama ada price betul-betul membuat Kenaikan ke Atau Price membuat penurunan Oke so Oke betul lah So sekarang price akan turun dulu Dan naik Kita expect price akan tembus disini Baru kita rasa Legah Sedikit Dan jangan lupa Kalau price laju Eh sorry Kalau price laju Sampai di area sini Kita mesti wajib Sell lah Sebab disini adalah Satu Setup MPL lah Maximum pen level Ataupun Ini adalah QM kita Ini adalah QM Untuk time frame H4 Ini adalah QM kita Di area sini kita ada Base Drop Base Drop Jadi kita akan Expect price Akan membuat penurunan Tapi Kita mestilah Cari base yang sesuai Untuk kita Apa Membuat sale lah Kita mencari Base untuk membuat sale Jadi base kita betul lah Di warna biru ini Tapi kita expect Kita beli layer Di bodi pertama ini Di bawah ini Kita beli layer Kalau mau layer Saya ajar kamu bagaimana Ini layer Layer sini Dan terakhir sekali Layer sini Dan terakhir sekali Kita layer disini Cara layer begitu lah Jangan layer terus disini Nanti price naik atas Floating banyak pula Oke Jadi begitu lah Cara entry kita Untuk USD JPY Jadi saya harap kamu paham lah Jadi Situasi atau sifat keadaan ini Sama dengan XAUSD Sebelum price Tembus naik atas Dan Saya expect Price akan mantu naik atas Dan Saya tidak ada bagi Signal Untuk mereka Price naik atas Oke Untuk price Buat kenaikan Jadi Lo sekali Apa yang kamu nampak Dalam gambar itu Saya expect Price sampai sini Oke Jadi Saya expect Price akan sini Sampai sini Dan Kita boleh Saya boleh Saya bagitahu mereka Kita akan layer Entry disini ya Seperti apa yang kamu nampak Yang saya Tunjukkan itu Price akan naik atas Dan buat penurunan Jadi kita boleh entry Di area sini Sebab Kita ada Base di area sini Mana-mana saja Sebab ini base besar Kalau mau cari yang sangat Significant Ataupun jelas Kita punya base Kita boleh cari area sini S4 Tapi kalau saya Saya sudah biasa Masuk sini Janji Price masuk Di dalam base saja Kita boleh Entry Oke Untuk sell Oke sini Kita ambil shadow Body pun boleh Kita expect sini ya Jadi apabila price Daripada sini Membuat masuk Price terus naik Kita profit Price turun Price naik sikit Price turun Dan terus Price naik Jadi kita Profit sampai Daripada sini Ke sini Sampai Berapa Sampai 120 pips Sebab Tipi yang saya Bagi tau Dorang adalah Di sini Mana tipi kita Di sini Tipi kita Yang saya bagi Dorang adalah Ini tipi paling Maksima Maksima Oke So Berapa kali Kita kena tipi So kamu nampak Lah Sekali disini Kedua kali disini So kedua kali Saya bagi tau Dorang Dan entry di area Kita punya Take profit Di mana Ini Eh sorry Ini Ini adalah Base untuk buy Oke Ini adalah Route base untuk buy Jadi Nanti Pelan-pelan Saya akan ajar lah Sebab Untuk mencari Base root ini Kena Saya Ada masukan Di dalam Pelajaran saya itu Pelajaran yang Traffic light Jadi Siapa yang Follow saya punya Siapa yang Follow saya punya Analisis itu Jadi Dorang akan Tau lah Dorang akan Tau Macam mana Cari Sorry Siapa yang Follow Kelas saya itu Dorang Akan tahu Macam mana Cari Entry Route Base Ataupun Route untuk Buy dan Sell Dan untuk Route untuk Traffic light Sorry Route untuk Sell limit Dan buy limit So itu Semua Dorang akan Belajar lah Jadi Kalau kamu Baru-minat Belajar Just Ambil nomor saya Di description Boleh Kamu boleh Terus PM saya Oke Jadi sebelum Kamu masuk Lebih advance Kamu kena Belajar basic Dulu Habiskan 15 mata Pelajaran itu Sorry 15 syllabus Habiskan Sepenuhnya Mesti master Sudah master Baru kamu ambil Yang pro master Hanya 5 5 pelajaran Sejauh Untuk pro master Sangat-sangat Simple Tapi Ya memang Senang lah Kalau Kamu sudah Kuasai Pelajaran 1 Sampai pelajaran 15 Sangat-sangat Mudah Untuk kamu Belajar Kamu boleh tahu Sebenarnya Price Tembus Sini Price Tembus Sana Price Akan Begini Price Akan Begitu Seperti goal Ini saya sudah Bagitahu Diorang Begini Kalau Salah Kalau Salah Ini saya Tidak Profit Apabila Apabila Kita sudah Aspect Price Tembus Ini Teruskan Apabila Price Kita Aspect Price Sudah Tembus Di Sini Apa Yang Sepatutnya Kita Buat Kita Hanya Close Di Sini Tapi Kalau Price Naik Itu Sepatutnya Kita Tidak Boleh Entry Sepatutnya Kita Tidak Boleh Entry Tidak Boleh Entry Tapi Ada Orang Yang Entry Itu Saya Sarankan Tapi Kalau Yang Entry Itu Nasib Price Naik Sebab Apa Kita Tengok Kita Punya Area Sini Kita Hanya Membuat Sale Sahaja Semua Breakout Ini Menunjukkan Kita Hanya Ataupun Fakeout Ini Menunjukkan Kita Hanya Membuat Sale Sahaja Kalau Orang Yang Suka Cari Fakeout Asal Fakeout Derekaan Buy Betul Tapi Kita Akan Tengok Kita Berlandaskan Best 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 Hanya Valid Dua Kali Paling Saya Sarankan Satu Dan Dua Kita Profit Sudah Tapi Ketiga Kali Saya Tidak Sarankan Tapi Kenapa Saya Expect Price Akan Mantul Naik Atas Kita Sampai Di Sini Price Naik Atas Turun Bawah Sekali Mengambil Kita Punya Order Membuat Selling Price Tapi Kita Punya Best Untuk Buy Sell Limit Masih Di Area Sini Jadi Kita Punya Stop Loss Di Warna Merah Untuk Kita Membuat Sell Buy Stop Loss Kita Di Warna Merah Ini Untuk Kalau Kita Membuat Sell Kita Punya Warna Merah Ini Adalah Redline Ini Adalah Kita Punya Tipi Di Base Di Base Ini Root Base Di Area Sini Ini Root Base Kita Saya Susah Mau Kasih Jelas Sama Kamu Tapi Apa Yang Pasti Memang Beginilah Yang Saya Belajarlah Yang Saya Belajar Begitu So Begitu Jadi Apabila Price Membuat Selling Price Saya Entry Disini Dan Saya Layer Disini Kalau Kamu Nampak Saya Entry Tadi Saya Layer Disini Saya Delete Saya Delete Dulu Entry Di Jadi Jadi Price Tembus Dan Terus Price Naik Atas Price Naik Atas Saya Punya TP Saya Tidak Expect Yang Price Sampai Di Atas Sini Tapi Di Area Sini Adalah Satu Traffic Light Yang Sangat Kuat Dan Ini Adalah Traffic Light Yang Terakhir Untuk Kita Punya Price Membuat Kenaikan Jadi Price Sampai Sini Kalau Tembus Tembus Kalau Price Turun Turun Jadi Macam Mana Kita Punya Setup Nah Itu Yang Paling Penting Jadi Kita Punya Setup Kita Akan Tunggu Masuk Di Time Frame H4 Apa Cerita Time Frame H4 Macam Bagus Dia Punya Setup So Time Frame H4 Kita Boleh Expect Lagi Price Akan Membuat Penurunan Dulu Lepas Itu Baru Price Mantul Naik Atas Jadi Untuk Time Frame H1 Hmm Cuma Mana Ini Sini Ini So Begini Untuk Setup Buy Paling Selamat Saya Sarankan Ini Kita Dilita Saya Ceritakan Kita Punya Perjalanan Perjalanan Kita Punya Goal Yang Minggu Minggu Inilah Eh Jadi Saya Punya Saranan Untuk Goal Apa Minggu Adapan Kita Buat Entry Yang Paling Safety Oke Paling Safe So Price Mantul Di atas Kita Ada Kita Cari Root Kita Dimana Root Kita Dimana Dan Kita Beli Speck Price Tapi Sangat Padu Sangat Berbahaya Jadi Kita Beli Speck Kita Akan Speck Price Akan Membuat Buy Di area Sini Kita Akan Tengok Dulu Secara Detil Sebab Saya Tidak Tengok Cat Tadi Petang Oke Tembus Oke Seperti Begini Ya Kita Boleh Speck Price Sampai Di Area Sini M30 Nampak Biar Noisy Kita Boleh Speck Price Sampai Di Area Sini Kalau Price Mau Tembus Tapi Kita Boleh Juga Speck Kita Boleh Juga Speck Price Sampai Disini Saja Baru Price Membuat Penurunan Lepas Itu Kita Boleh Speck Price Sampai Disini Ini Sama So Begini Ada Dua First Kali Kita Boleh Entry Di Area Sini Entry Disini Tapi Kita Kena Cut Profit Apabila Kena Stop Kena Traffic Late Kalau Price Membuat Penurunan Selling Price Disini Kalau Price Mantul Naik Atas Kita Tidak Boleh Speck Price Akan Tembus Tinggi Kita Tapi Kalau Price Tembus Disini Kita Akan Boleh Speck Price Akan Mantul Terus Saya Rasa Begini Perjalanan Price Ini Kalau Price Membuat Base Disini Saya Speck Price Akan Naik Sikit Disini Dan Buat Penurunan Baru Price Naik Sini Price Akan Turun Meninggalkan Shadow Dan Seperti Ini Tapi Saya Tidak Tau Pada Tanggal Berapa Atau Berapa Hari Bulan Price Sampai Sini Tapi Saya Rasa Mungkin Dalam Kamis Atau Jumaat Tapi Untuk Hari Isnin Saya Rasa Price Hanya Belum Sampai Disini Ataupun Sudah Sampai Tidak Pasti Tapi Untuk Gold Saya Nampak Price Perjalanan Price Seperti Inilah Oke Oke So Bagaimana Kamu Boleh Apa Bagi Pending Order Di area Sini Untuk Buy Limit Dan Di area Sini Kita Ada Dua Entry Saya Rasa Saya Mau Entry Disini Dan Saya Akan Entry Sini Juga Oke Untuk Hari Isnin Selasa Dan Rabu Dan Pada Hari Kamis Dan Jumaat Saya Rasa Price Akan Tembus Sampai Disini Dan Mungkin Price Akan Naik Atas Terus Ataupun Sampai Disini Saja Pada Hari Jumaat Oke Kita Baca Komen Dulu Adir Sifu Oke Nasir Abdullah Tahniah Sudah Profita Jendrinus Paulus Bakal Bakal Jutawan Amin Amin Oke Mudah Mudahan Jadi Kita Akan Tengok Secara Detail Di Time Frame H4 Untuk XCUSD Oke Sebetul Kita boleh Tunggu Di area Sini Dan Kita boleh Tunggu Di area Sini Untuk Price Membuat Penurunan Sebetul Seperti Ini Oke Tapi Apa yang Pasti Price Mesti Membuat Kenaikan Jadi Kita Tidak Boleh Sell Jangan Sell Kita Hanya Buat Buy Sahaja Tidak Sarankan Kita Untuk Membuat Sell Kita Hanya Boleh Buy Sahaja Oke So Macam Inilah Untuk Gold Kita Boleh Tunggu Disini Tunggu Disini Dan Kita Tunggu Disini Dua Sahaja Setup Kalau Masuk Di Timeframe M30 Kamu Nampak Base Single Base Sini So Kamu Boleh Just Letak Sini Price Price Pasti Mantul Percayalah Price Sampai Sini Price Pasti Mantul Lepas Tuh Kamu Cut Profit Lepas Tunggu Lagi Price Sini Price Pasti Mantul Balik Nek Atas Kita Cut Profit Jangan Expect Yang Price Akan Melebihi Kita Punya Supply Zone Sini Jangan Kita Expect Price Akan Melebihi Kalau Price Mau Melebihi Kita Ode Tiga Ode Satu Dua Dan Tiga Ini Baru Kuasa Beli Kuat Baru Kuasa Beli Kuat Ataupun Kuasa Beli Sudah Strong Jadi Dia Akan Boleh Terus Membuat Candlestick Yang Menyelajok Kalau Setakat Sini Saya Rasa Price Tidak Tembus Sampai Sini Pun Saya Rasa Price Tidak Tembus Jadi Itulah Kalau Price Sampai Sini Kamu Cut Profit Kalau Price Sampai Sini Price Mantul Sikit Kamu Cut Profit Price Sampai Sini Cut Profit Itu Saya Punya Saranan Yang Penting Ingat Jangan Buat Sell Kita Tengok GBP JPY GBP JPY JPY H1 Ini Saya Profit Sudah Saya Profit Di Area Sini Kenapa Saya Letak Disini Sebab Saya Tahu Ini Adalah Satu Route Untuk Buy Sangat Simple Entry Pula Entry Memang Jadi Saya Expect Daripada Sini Sini Kan Tidak Best Jadi Saya Akan Cut Profit Sampai Disini Saja Paling Selamat Di Area Sini Dan Kurang Selamat Di Area Sini Kurang Selamat Nah Ini Kurang Selamat Maksudnya Kalau Kita Profit Kita Beli Spek Kalau Price Mantul Kita Boleh Tarik Kita Punya Break Even Di Akhir Sini Lepas Kalau Price Sudah Mantul Kita Boleh Cut Profit Kita Bermain Dengan Break Even Kita Punya TV Kena Bermain Dengan Break Even Supaya Kita Tidak Akan Jatuh Move List Oke Jadi Kita Akan Tengok GBP JPY Kemana Arah Price GBP JPY Kita Sampai Di Sini Saja Price Akan Sampai Disini Ataupun Price Akan Mengambil Balik Order Disini Pasti Price Akan Membuat Penurunan Price Membuat Penurunan Di area Sini Tembus Antara Antara Dua Dua Pasti Price Akan Naik Atas Price Akan Naik Atas Sampai Disini Kemungkinan Price Akan Turun Balik Lepas Price Akan Gantung Tembus Naik Atas Apa yang Pasti Price Mesti Naik Atas Itu Jadi Kalau Price Meneruskan Trend Ataupun Meneruskan Uptrend Kita Jangan Buat Sell Kita Jangan Buat Sell Kalau Kamu Buat Sell Boleh Tapi Jangan Terlalu Demand Tinggi Sebab Kita Dalam Keadaan Buy Tapi Saya Sarankan Bagus Jangan Buat Sell Oke So Kita Tengok Kamu Nampak JBP JPY Ini Kamu Nampak Begini Perjalanan Dia Jadi Sangat Sangat Senang Untuk Kita Follow Just Masuk Saja Time Frame H1 Kamu Cari Candlestick Yang Saya Tanda Ini Kamu Boleh Entry Kalau Saya Letak Nombor Boleh Saya Boleh Letak Nombor Tapi Macam Mana Perjalanan Entry Kamu Ada Maksudnya Macam Mana Pemahaman Kamu Adakah Kamu Just Ingat Nomor Follow Nomor Ataupun Kamu Kena Oke Contohnya Oke Bawa Perempuan Letak Sini Dia Letak Sini Kenapa Dia Berlaku Seperti Ini So Kamu Kena Bermain Dengan Akal Fikiran Sendiri Jangan Mengharapkan Jangan Kita Jangan Mengharapkan Sesuatu Signal Yang Memang Diletak Letak Depan Depan Saja Macam Kita Kena Bagi Makanan Depan Depan Saja Kita Kena Berfikir Juga Jadi Itu Saya Boleh Letak Nomor Tidak Masalah Tapi Untuk Kepentingan Masa Depan Kamu Sebab Kalau Saya Tidak Buat Analisis Ataupun Kalau Saya Tidak Buat Apa Apa Jadi Yang Susah Itu Kamu Bukan Saya So Lagi Bagus Kamu Belajar Sekarang Untuk Pengetahuan Saya Ada Pelajar Daripada Johor Dua Orang Selangor Ada Di Sabah Dan Ada Sandakan Terbarulah Yang Disandakan Oke Sebab Kalau Kamu Nampak Saya Buat Begini Memang Kamu Akan Paham Tapi Lebih Detail Kamu Belajar Supaya Kamu Tidak Perlu Lagi Tengok Orang Punya Kamu Tengok Cat Kamu Saja Dan Kamu Akan Kaji Diri Sendiri Kenapa Silap Kenapa Kenapa Begini Kenapa Begitu Senang Simple Oke So Kita Akan Tengok Euro USD Euro USD Saya Kena Stop Loss Euro USD Saya Kena Stop Loss Masa Itu Di Mana Saya Kena Stop Loss Saya Kena Stop Stop Loss Di Area Sini Aduh Kenapa Kau Begini Ini Di Area Sini Lalu Rendah Saya Punya Entry Saya Enggak Kena Stop Loss Jadi Aku Pun Tidak Tau Kenapa Tiba Tiba Kena Stop Loss Aduh Apalah Kita Kena Stop Loss Memang Lumrah Tapi Kalau Mau Tamak Lagi Boleh Itu Tapi Saya Memang S-back Press Akan Naik Memang S-back Press Akan Naik Alah Hujan Pula Jadi Kalau Hujan Ini Saya Kena Stop Live Sebab Tidak Dengar Suara Kalau Di Rumah Saya Nikus V Lakiku Rajin Tengok Live Memang Oke Terima kasih Jadi Siapa Yang Suka Tengok Live Kamu Belajar Betul Saya Mau Kita Semua Di Sabah Belajar Trading Jangan Buang Duit Untuk Trading Kalau Tidak Pandai Buang Duit Untuk Belajar Jadi Untuk Pengalaman Saya Ceritakan Sedikit Satu Minit Pengalaman Saya Pertama Saya Trading Pada Tahun Silent Trader Memang Banyak Loss Jadi Ada Satu Saya Jumpa Cigo Daripada Semenanjung Dan Singapura Orang Nasihatkan Saya Bahwa Buang Duit Untuk Belajar Jangan Buang Duit Untuk Trading Di Dalam Dunia Ini Kita Belum Pernah Nampak Pun Orang Yang Berjaya Itu Dia Akan Buang Duit Untuk Cari Duit Bukan Dia Buang Duit Labur Duit Untuk Belajar Jadi Lepas Itu Saya Terus Labur Duit Sama Orang Begini Dan Lepas Itu Dalam Masa 7 Bulan 6 Bulan Saya Buat Simulator Trading Forex Ada Ada Kongsikan Di Grup Siapa Yang Mau Beli Simulator Boleh Saya Sudah Pakai Lama Saya Beli Masa 99 USD Jadi Sekarang Saya Hanya Jual 100 Ringgit Saja Dekat 400 400 Ringgit Dekat 400 Ringgit Saya Beli Itu Dan Sofa Itulah Karunia Tuhan Anugrah Rajin Belajar Kamu Akan Dapat Baca Market Kamu Indah Ditipu Oleh Market Kamu Indah Ditipu Oleh Analisis Analisis Orang Begitu So Kamu Belajar Bagus Bagus Kalau Kamu Sayang Duit Kamu Kalau Kamu Masuk Dimana Channel Youtube Kamu Kena Buat Klasifikasi Kelaskan Dimana Untuk Nomor Pelajaran Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Sebab Kalau Kamu Tidak Tahu Mengklasifikasikan Pelajaran Kamu Kamu Bila Kamu Trading Otak Kamu Akan Menjadi Serabut Dan Disitulah Berlaku Ini Tidak Betul Itu Tidak Betul Ini Tidak Betul Itu Tidak Betul Semua Begitu Tapi Senang Untuk Basic Semua Orang Tahu Dalam Youtube Pun Ada Tapi Kalau Kamu Ikut Step Yang Betul Kamu Pasti Akan Boleh Baca Market Yang Paling Penting Di Dalam Forex Trading Ini Kamu Mesti Boleh Baca Market Dan Kamu Mesti Boleh Baca Entry Entry Kita Dimana Entry Kita Selepas Itu Kamu Apa Sudah Kamu Boleh Advance Belajar Lebih Advance Di Promaster Kalau Di Tempat Promaster Tapi Kalau Macam Yang Ambil Kelas Dengan Saya Memang Diorang Sudah Belajar Promaster Memang Saya Rasa Boleh Boleh Buat Duit Sudahlah Tahan Untuk Diorang Semua Oke So Kita Akan Teruskan Dengan URUSD Saya Kena Stop Loss Disini Dan Saya Tidak Sebabkan Kita Punya Low Loss Kena Break Jadi Saya Kena Stop Loss Kebanyakan Memang Begitulah Jadi Bila Kena Stop Loss Saya Tidak Follow Saya Tidak Follow Price Saya Tidak Follow Price Saya Tunggu Price Turun Dan Sekali Kita Ada Marubozu Candlestick Ini adalah Yang Paling Bahaya Jadi Saya Tidak Tunggu Saya Tidak Entry Dan Akhirnya Saya Tunggu Price Sampai Kan Saya Kena Stop Loss Disini Jadi Bila Saya Tengok Saya Ada Dalam Keadaan Route Disini Rupanya Price Mengambil Saya Punya Stop Loss Rupanya Price Membuat Route Jadi Saya Entry Disini Saya Entry Di atas Disini Dalam Beberapa Jam Dalam Beberapa Jam 56 Jam Dalam 2 Hari Begitu Price Kena Sikit Ngembus Saya Cut Profit Apabila Sampai Sini Kan Saya Tidak Entry Saya Hanya Entry Sini Price Sampai Disini Dia Cut Profit Supaya Saya Cut Profit Bukan Di Area Sini Di Ini Adalah Dalam 30 Pips Lepas Itu Saya Tunggu Price Turun Saya Ingat Price Sampai Disini Saja Tapi Kalau Saya Pikir Pikir Kalau Price Sampai Disini Memang Tidak Entry Memang Tidak Logik Sebab Tidak Entry Untuk Price Tembus Naik Atas Saya Berpegang Pada Saya Analisis Price Pasti Sampai Di Base Dan Betul Price Cucuk Terus Tembus Naik Atas Profit Minggu Lalu Cantik Market Sampai 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 Sini Profit Ini Kita Profit Sampai Di Edis Ini Saya Taruh Break Even Saya Tunggu Price Sampai Kali Price Membuat Penurunan Saya Ingat Price Mau Membuat Penurunan Kalau Penurunan Saya Hanya Profit 35 Dan Akhirnya Price Tembus Disini Sampai Disini Saya Cut Sini Sampai Di Edis Ini Dan 50 Pips Syukur Kalau Kamu Taruh 10 Kamu Dapat 50 USD Kalau Kamu Taruh 50 USD Kamu Akan Dapat Berapa 200 Lebih USD Cukuplah Jangan Tambahkan Oke Kita Baca Komen Dulu Saya Pun Mau Belajarlah Ini Oke Boleh Kalau Kamu Rajen Belajar Tapi Kena Pikirlah Koreks Ini Bukan Bukan Seperti Yang Kita Sangkakan Bukan Seperti Kerja Kalau Macam Suih Rumah Dia Tidak Sama Dengan Cuci Kain Burus Burus Kain Kalau Untuk Kerja Lelaki Dia Tidak Susah Seperti Welding Ataupun Itulah Kimpalan Kita Koreks Ini Dia Tidak Penat Tapi Dia Lebih Penat Pernat Kepada Kita Punya Pemikiran Boleh Sampai Rambut Kita Putih Juga Kejap Kamu Dengar Eh Sorry Apa itu Kita Minum Kopi Dulu Siapa Yang Mau Minum Kopi Boleh Buat Kopi Sebab Masih Lama Lagi Kita Punya Live Ini Saya Kongsikan Sedikit Sebanyak Tentang Pelajaran Basic Basic Begitu Oke So Saya Specs Price Disini Dan Price Tembus Jadi Kemana Lagi Kita Mau Entry Dimana Kita Boleh Entry Lagi Jadi Untuk Untuk Setup Buy Kita Tidak Beli Sell Itu Kena Ingat Untuk Setup Buy Kita Jangan Sell Selalu Bagitahu Dengan Saya Punya Student Untuk Setup Buy Kita Jangan Sell Sebab Apa Kalau Kita Sell Contohnya Saya Bagi Kamu Contoh Kalau Kenapa Setup Buy Kita Tidak Beli Sell Contohnya Price Begitu Eh Kenapa Miring Siapa Contohnya Price Membuat Kenaikan Price Membuat Penurunan Price Naik Oke Kita Akan Membuat Sell Disini Contohnya Kita Akan Membuat Sell Contohnya Begini Kita Expect Yang Di Sini Kita Ada Double Double Top Sudah Dan Akhirnya Price Membuat 3 Top Kita Expect Sebenarnya Kita Expect Price Akan Membuat Penurunan Kan Kita Price Membuat Penurunan Kan Tapi Kena Ingat Di Atas Di Atas Itu Belum Ada Candlestick Yang Terwujud Jadi Itu Kita Akan Bagi Istilah Angkasa Lepas Biasa Sebab Disana Kawasan Free Kalau Price Mau Tembus Tidak Yang Menghalang Price Tembus Tapi Untuk Price Membuat Penurunan Itu Price Akan Membuat Halangan Betul Kan Jadi Andai Kata Kalau Kita Entry Disini Sell Price Sampai Sini Terus Tembus Macam Mana So Kita Floating Berapa Jauh Sampai Di Atas So Begitu Contohnya Begini Kita Entry 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 Sini Begitu Kita Layer Layer Contohnya Price Sampai Disini Jalan Price Turun Sikit Sampai Sini Terus Price Tidak Atas Sebab Apa Disini Tidak Ruangan Tidak Traffic Light Tidak Traffic Light Jadi Disini Kita Boleh Anggap Sebagai Space Jadi Apabila Space Disini Price Bila-bila Boleh Tembus Naik Atas Tapi Untuk Price Membuat Penurunan Price Ada Traffic Light Sebab Candlestick Yang Sebelumnya Sebab Itu Saya Tidak Sarankan Untuk Kita Membuat Sell Kalau Kita Contohnya Kita Sell Di area Sini Kita Sell Tapi Price Turun Sikit Dan Terus Tembus Price Bila Beli Tembus Tidak Space Tapi Kalau Kita Mengharapkan Price Untuk Price Membuat Penurunan Price Ada Traffic Light Makanya Kita Cari Setup Setup Yang Tertentu Untuk Kita Membuat Buy Bukan Kita Letak Sembarangan Kita Tidak Beli Letak Sembarangan Kamu kena Ingat Tidak Beli Letak Sembarangan Sebab Kalau Kita Letak Sembarangan Susah Orang Bilang Bikin PH Orang Bilang Jadi Kamu kena Perhatikan Betul Betul Kalau Mau Buat Kalau Apa Kalau Price Naik Tidak Kira Price Naik Macam Mana Kalau Price Naik Jangan Buat Buy Jangan Buat Sell Sorry Andai Kata Kalau Kita Buat Sell Kita Akan Entry Contohnya QM QM Price Next Turun Oke Ini adalah Structure Breaker Price Naik atas Oke Ini QM Kalau Orang Yang Pertama Mesti Kita Dapat Profit Confirm Ini TV Kita Semak Juga Ini Ini TV Kita Entry Yang Pertama Ini 61 Kita Mesti Profit Kita Mau Expect Entry Yang Kedua Kita Mesti Profit Tapi Kalau Entry Yang Ketiga Terus Price Tembus Macam Mana Siapa Yang Entry Yang Lewat Kena Stop Loss Jadi Ada Baiknya Kalau Price Sudah Membuat Penurunan Kita Nampak QM Disini Bukan Setup Sell Lagi Kita Cari Best Root Best Kita Buat Buy Disini Oke Dan Price Terus Tembus Senang Kan Begitu Daripada Kamu Susah Kena Sell Lepas Tembus Tembus Sampai Kita MC Sakit hati Tidak Nah Itu Saya Sudah Jumpa Ini Semua Sudah Jumpa Semua Sebab Itu Saya Tidak Sarankan Untuk Kamu Yang Apa Walaupun Cukup Power Kamu Punya Teknik Jangan Buat Sell Kalau Tidak Berapa Pasti Tidak Berapa Pasti Sebab Pasti Yang Pastinya Kita Akan Kena Lipat Oke So Kita Expect Price Akan Untuk Euro USD Kita Expect Price Akan Turun Turun Sampai Dimana Sama Sahaja Kita Cari Route Kita Di Area Sini Ini Adalah Route Paling Rendah Atas Dan Ini Adalah Route Paling Rendah Jadi Untuk Merespect Kita Punya Route Buy Sell Limit Oke Kita Beli Speck Price Akan Sini Dan Kita Beli Speck Price Akan Tembus Sini Dan Mantul Naik Atas Balik Mantul Naik Atas Begitu Kita Hanya Boleh Buat Buy Saja Disini Kita Hanya Boleh Buat Buy Tapi Eh Sorry Kita Boleh Buat Buy Tapi Bukan Untuk Sell Bukan Entry Sell Ini Sell Kena Kasih X Kita Tidak Dibenarkan Untuk Membuat Sell Kita Hanya Entry Buy Saja Jangan Entry Sell Kalau Kita Entry Sell Di area Sini Tidak Traffic Light Kamu Tengok Disini Kosong Jadi Price Bila Boleh Tembus Belum Sampai Sini Price Masih Tembus Lagi Jangan Entry Sell Sebab Disini Tiada Area Pun Tiada Kawasan Pun Yang Boleh Membantu Price Untuk Menahan Price Kena Tunggu Price Membuat Retrace Ataupun Retracement Lepas itu Baru Kita Beli SPX Price Kita Entry Selepas Price Membuat Retracement Begitu Cara Entry Jangan Entry Sembarangan Sebab Nanti Kalau Entry Sembarangan Kamu Juga Yang Sakit Saya Ini Bagi Tau J Just Remind Kamu Tapi Yang Sakit Kamu Jadi Dari Situ Kamu Sudah Mula Give up Teknik Ini Teknik Itu Teknik Ini Teknik Itu Salah 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 Itu Last Last Okay Baplah Okay Baplah Akhirnya Orang Kamu Akan Berhenti Membuat Trading Sedangkan Trading Forex Ini Kalau Kamu Kalau Ngam Timing Lagi Banyak Duit Dalam Forex Ini Dibandingkan Di Mebank Satu Malaysia Pun Kawangan Mebank Kumpul Duit Diorang Tidak Boleh Lawan Forex Trading Punya Jadi Disitu Peluang Kita Untuk Ambil Duit Disana Oke Kita Teruskan Jadi Kalau Setup Untuk Base Seperti Ini Jadi Apa Saya Akan Tunjukkan Teknik Saya Yang Sebenarnya Super Saya Tapi Kita Minum Kopi Dulu Tidak Mendengar Juga Di Mikrofon Oke So Kalau saya terjumpa setup begini Apa yang saya buat Saya tunggu Dan Saya akan Tandakan Dimana Kita punya Entry Break and Retest Paling Senang Break and Retest Saya akan Entry Break and Retest Disini adalah Break and Retest Paling Tinggi Betul Tapi Kalau Di area sini Kita masuk Timeframe H1 Timeframe Kecil Kalau disini Kita ada Single Ataupun Single Candlestick Untuk Drop Ataupun Untuk Beris Kita boleh Entry Sini Kita cek Ada Ini pun Tidak Ada Oke So Cukup Jadi Kita tidak Beli entry Disini Jadi Apa yang patut Kita buat Adalah Kita akan Cari Supply zone Yang paling rendah Terbaru Yang terbaru Yang paling rendah Tapi Terbaru Supply zone Yang rendah Ini adalah Yang latest Tapi Dia ada Supply Dia ada Zone Maksudnya Ini ada Supply zone Yang terbaru Latest Dan Kita ada Supply Betul Tapi Kita ada Demand zone Ada juga Yang tiada Demand zone So itu Tidak valid Oke Jadi kita akan Tengok Dimana kita Punya Supply zone Ini adalah Supply zone Kita Dan Ini juga Adalah Supply zone Kita Oke Kena tahu Ini adalah Supply zone Kita Sebab Kita ada Shadow Sini Kita masuk Timeframe M30 Kita ada Demand zone Sini Kita ada Supply zone Sini So itu Kamu kena Perhatikan Betul-betul Jangan Sampai Kamu Keliru Sebab Yang Sini Ada Satu Ada Satu Secret Oke Secret Jadi Kenapa Saya suruh Cari Kamu Mesti Ada Supply zone Mesti Demand zone Sebab Kita Mesti Ini adalah Supply zone Kita Sorry Ini adalah Supply zone Dan Ini adalah Demand zone Kenapa Perlu kita cari Supply zone Dan demand zone Kita masuk H30 Sebab Disitu Tempat kita Letak Point Untuk Kita punya Base Oke Itu tempat Base kita Jadi Contohnya Saya Daripada Sini Kesini Daripada Sini Kesini Base saya Sebanyak Berapa 18 Pips Jadi 18 Pips Kenapa Ini Nggak boleh Sebut Sudah 18 Pips Kalau kita Bahagi 2 Kita Ada 8 Pips 9 Pips Betul Tapi Kalau Kamu Terjumpa Seperti Ini Di dalam Time Frame H1 Kebiasaannya Kita Akan Respect Shadow Ingat Respect Shadow Dari Sini Kesini Memang Ini Supply Zone Kita Tapi Kalau Kamu Mau Supaya Kamu Indah Keliru Begini Price Dari Price Dari Pada Sini Confirm Confirm Price Akan Buat Penurunan Tapi Bukan Sekarang Mungkin Price Akan Naik Naik Turun Sikit Price Membuat Flag Selepas Itu Contohnya Price Sudah Membuat Price Section Kamu Ready Untuk Buy Buy Limit Price Terus Tembus Masuk Disini Lepas Price Bomb Naik Atas Dia Tembus Bukan Meninggalkan Shadow Kadang-kadang Bukan Bukan Meninggalkan Body Dia Tinggalkan Shadow Kita Masuk Time Frame H1 Lepas Itu Price Terus Tembus Kebanyakan Orang Lupa Setiap Setiap Price Membuat Kenaikan Price Mesti 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 Dan Mesti Dan Mestilah Membuat Pressure Maksudnya Untuk Selling Pressure Dan Untuk Buying Pressure Jadi Kalau Kamu Belum Belajar Selling Pressure Dan Buying Pressure Kamu Boleh Cari Di Video Saya Ada Ajar Itu Bukan Dalam Pelajaran Tidak Termasuk Dalam Pelajaran Kita Tapi Itu Adalah Satu Teknik Untuk Kita Menghindari Dan Untuk Kita Mengambil Sharp Entry Tapi Kalau Kamu Just Tahu Seperti Itu Untuk Selling Pressure Dia Ada Fact Dan Untuk Buying Pressure Juga Ada Fact Jadi Itu Kamu Kena Belajar Jadi Itu Nanti Saya Akan Kongsikan Sama Kamu Sebab Takut Nanti Kamu Keliru Pula Jadi Kita Expect Price Akan Membuat Seperti Ini Untuk Buy Limit Kita Tunggu Price Di Warna Kuning Janji Masuk Dalam Base Baru Price Akan Buat Penurunan Mungkin Dalam Hari Selasa Begitu Kita Akan Profit Kalau Kamu Akan Seperti Ini Tapi Ingat Untuk Stop Loss Untuk Stop Loss Kita Tidak Boleh Letak Di Sini Jangan Letak Di Sini Jangan Letak Di Sini Kita Tidak Boleh Letak Stop Loss Di Sini Kita Akan Kira Contohnya Kalau Kamu Confirm Yang Press Sampai Sini Kita Akan Kira Stop Loss Berapa Kalau Kamu Mau Letak 10 USD Kalau Sampai Sini Kamu Sudah Loss Berapa 23 USD Oke Kalau Kamu Letak Di Bawah Sini Kamu Sudah Loss 26 USD Oke Jadi Kamu Untuk Mau Letak Stop Loss Kamu Letak Di Area Sini Boleh Di Area Sini Boleh Sangat Sangat Orang 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 Bilang Releven Kalau Letak Stop Loss Di Sini Tapi Untuk Mau Letak Stop Loss Kena Perhatikan Juga Momentum Candlestick Yang Membuat Penurunan Ataupun Kuasa Beli Sama Ada Price Ambil Daripada Mana Kuasa Beli Supaya Price Boleh Turun Oke So Saya Tunjuk Sama Kamu Gini Bet Dulu Sebab Itu Kita Kena Belajar Dalam Basic Supply And Demand Itu Yang Sangat Penting Di Dalam Supply And Demand Bukan Teknik Oke Contohnya Macam Tadi Price Kita Price Ada Sini Best Price Naik Dan Price Sampai Disini Kan Macam Mana Kita Mau Apa APEC Yang Price Sampai Disini Dan Stop Loss Kita Di Area Sini Kita Akan Bergantung Pada Kekuatan Momentum Tujahan Kuasa Beli Supply So Disini Adalah Supply Jadi Orang Orang Supply Akan Ready Membuat Sell Betul Kan Tapi Diorang Membuat Sell Bukan Terus Sell Disini Tidak Price Turun Naik Turun Di Area Sini Kita Ada Traffic Light Untuk Sell So Price Turun Price Turun Lagi Sikit Naik So Berapa Kali 1 2 So Disini Kita Ada 2 Kuasa Beli Price Tembus Laju Sikit Oke Terjumpa Sini Ini Entry Kita Boleh Price Terjumpa Sini Price Naik Sini Terjumpa Sini Lagi Ini Take Profit Kita Dan Akhirnya Price Turun Dan Berapa Kali Sudah 1 2 Dan Ini Yang Ketiga Kuasa Beli Kuasa Beli Jadi Kuasa Beli Sudah Tiga Kali Sudah Terkumpul Tiga Kali Maksudnya Kuasa Beli Yang Tiga Ini Adalah Retail Trader Ini Boleh Baca Juga Retail Trader Yang Ini Yang Orang Yang Entry Disini Adalah Yang Price Sedang Bergerak Sekarang Jadi Tiga Kali Apabila Price Sudah Mengambil Tiga Kali Price Sampai Disini Sikit Naik Balik Untuk Buy Ini Adalah Pertama Dan Yang Ini Adalah Kedua So Baru Dua Kali Disini Tiga Kali Price Terus Tombos Price Tombos Kalau Kalau Satu Candlestick Begini Kau Kena Hati Hati Kau Punya Stop Loss Kalau Boleh Padam Stop Loss Kalau Saya Padam Oke Saya Padam Tapi Untuk Mau Padam Stop Loss Kenalah Tahu Masa Jam Kalau Malam Kita Boleh Cut Kita Boleh Cut Kita Punya Stop Loss Pada Jam 8 30 Malam Hingga 9 30 Malam So Ini Masa Agressive Price Oke Tapi Jangan Sembarang Cut Kita Punya Take Profit Atau Stop Loss Kita Jangan Sembarang Padam Stop Loss Tanpa Ada Kita Punya Solusen Ataupun Entry Disini Jangan Main Sembarang Padam Price Boleh Tembus Jauh Oke Kena Ingat Price Boleh Tembus Jauh Jadi Price Tinggalkan Shadow Dan Price Terus Membalas Mantul Naik Atas Sebab Apa Kuasa Beli Disini Ada Dua Disini Ada Satu Dan Kuasa Kuasa Beli Kuasa Jual Satu Dua Dan Tiga Ini Adalah Supply Kita Kemungkinan Price Akan Entry Sini Sebab Ramai Orang Akan Expect Price Akan Membuat Double Top Oke Dan Ini Yang Keempat 1 2 3 4 Price Terus Tembus Pada Tengah Malam Jam 930 Ini Sangat Sangat Relive Yang Ini Sangat Sangat Relive Dan Inilah Kenapa Orang Kawasan Ini Kenapa Orang Selalu Kena Lipat Kadang Kadang Orang Maki Sudah Kenapa Saya punya Stop Loss Kena Ambil Sudah Itu Baru Price Naik So Itu Kena Hati Hati Masa Ini Kena Ingat Ini Masa Masa Ini Kena Ingat Tidak Kira Hari Isnin Atau Hari Jumaat Kena Ingat Masa 830 Hingga 930 Ini Kena Ingat Semua Trader Sudah Tau Jadi Saya Remind Kamu Apabila Price Sudah Tembus Tembus Disini Dan Meninggalkan Shadow Price Pasti Akan Naik Kita Tengok Contoh Pada XA USD Disini Berlaku Disini Berlaku Pada Jam Berapa Jam Ini Yang Ini Adalah Jam 8 Yang Ini Adalah Jam 9 Malam So Kamu Kena Tengok Yang Candlestick Warna Merah Ini Jam 8 Malam Hingga Jam 9 Dan Ini Adalah Jam 9 Sebab Ini Time Frame H1 Apabila Jam 9 Price Terus Sepatutnya Price Tidak Boleh Lebih Daripada Base Kita Kalau Masa Siapa Saya Tengok Base Kita Di R1 1 Sepatutnya Price Tidak Boleh Melebihi Daripada Base Kita Disini Ini Base Untuk Buy Entry Sini Tapi Kenapa Price Boleh Tembus Price Boleh Tembus Sebab Masa Dia Adalah Jam 8 Hingga Jam 8 Dan 9 Disini Saya Ada Layer 1 Saya Turunkan Sikit Saya Layer Disini Saya Punya Layer Masa 1 Kalau Tidak Silap Semalam Semalam Masa 1 Daripada Sini Sini Ada 4 Kalau Tidak Silap Sini Dan Mana Lagi Satu Sini Ini Nah Saya Entry Seperti Ini Tapi Untuk Main Entry Ataupun Kamu Jangan Tengok Kenapa Price Boleh Tembus Kenapa Entry Sini Kita Tidak Boleh Spek Kenapa Entry Disini Sebenarnya Apa Setup Tidak Boleh Untuk Entry Yang Betul Real Ataupun Yang Sebenarnya Adalah Entry Di Area Sini Yang Apa Kamu Nampak Di Area Sini Yang Saya Kasih Hijau Tanda Ini Adalah Setup Yang Betul Ini Setup Yang Betul Oke Oke So Ini Adalah Setup Yang Betul Tapi Kenapa Price Turun Sebab Masa Jam Lapan Hingga Jam Sembilan Lang HR Hadir From Brunei Terima Kasih Cara Mengajar Senang Difahami Tip Top Terima Kasih Tuan Thank You Very Much Jadi Kadang-kadang Orang Berfikir Kalau Orang Yang Belajar Sendiri Tanpa Ada Guide Orang Berfikir Seperti Ini Siap Padam Dula Contohnya Ramai Ada Orang Entry Disini Ada Orang Entry Contoh Yang Ngam Disini Kenapa Dia Boleh Entry Di Sini Contoh Kenapa Orang Ini Boleh Entry Disini Ramai Orang Berfikir Begitu Adakah Ini Setup Sebenarnya Ini Bukan Setup Sebenarnya Ini Adalah Pengaruh Masa Jam 8 Hingga Jam 9 Yang Kita Belajar Di Area Sini Jam 8 Setengah Hingga Jam 9 Tapi Jam 8 Dia Start Jam 8 Tidak Agresif 8 Setengah Dia Mula Agresif Pas Dia Stop Sikit Jam 9 Dia Relax Sikit 9 Setengah Disitu Baru Kamu Rasa Macam Mana Kalau Kamu Salah Letak Entry Disitu Kamu Rasa Macam Mana Pahit Manis Dia Kena Loss Kena Stop Loss Jadi Oke Kita Ulang Balik Disini Kita Jangan Pikir Yang Orang Akan Entry Sharp Disini Disini Saya Terus Terang Tidak Entry Tidak Entry Di Area Sini Tidak Ada Entry Ini Adalah Pengaruh Masa Jadi Entry Yang Sebenarnya Entry Yang Sebenarnya Yang Betul Adalah Di Area Sini Oke Kalau Kamu Mau Oke Ini Area Sini Dan Di Area Sini Betul Di Area Sini Jadi Kalau Kamu Mau Tau Macam Mana Pola Kenapa Kita Entry Disini Sebab Itu Kita Belajar Dalam Kalau Kita Belajar Di Dalam YouTube Belajar Sendiri Memang Sangat Sangat Orang Bilang Senang Lah So Line Garis Garis Begitu Aja Tapi Apabila Kita Masuk Dalam Chart Kita Akan Seliru Sudah Eh Kenapa Saya Kenapa Saya Begini Kenapa Price Begini Macam Mana Perjalan Price Padahal Sebenarnya Price Depan Matapun So Sebenarnya Daripada Sini Ke Sini Setup Yang Berlaku Adalah Setup Yang 100% Ramai Trader Gunakan 100% Ramai Orang Gunakan Harleen Budi Yana Nyimak Bro Thank you Bro Thank you Ramai Orang Gunakan Jadi Dalam Penelitian Supply And Demand Eh Kenapa Aku Masuk Sini Dalam Kita Punya Ramai Orang Yang Meneliti Supply And Demand Trader Teknik Yang Selalu Orang Gunakan Adalah Break And Retest So Kamu Belajarlah Ini Saya Tidak Akan Saya Confirm 100% Kamu Akan Dapat Profit Tapi Saya Tidak Tau Berapa Profit Kamu Dan Berapa Kali Kamu Profit Dalam Sesuatu Trend Tapi Kamu Pasti Akan Dapat Profit Sebab Perbezaan Dia Adalah Ilmu Sahaja Oke So Kita Kita Akan Ulas Yang Ini Daripada Sini 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 Semua Kenapa Saya Boleh Entry Disini Sebenarnya Saya Entry Seperti Ini Saya Lupa Seperti Seperti Ini Press Datang Eh Sorry Press Datang Dari Bawah Sebab Kita Expect Press Akan Buat Buy Turun Press Naik Atas Turun Oke Kita Tengok Dalik Press Dari Sini Naik Oke Lepas Press Turun Lepas Itu Press Akan Naik Betul Kan Jadi Sebelumnya Press Dari Sini Kita Nampak Ini Ya Dari Sini Supply Zone Press Naik Dan Press Membuat Penurunan Dan Press Mantul Naik Atas Betul Kan Tiga Candlestick Mantul Naik Atas Oke So Kita Akan Tengok Balik Kita Reverse Balik Press Naik Turun Mantul Naik Atas Press Membuat Penurunan Baru Press Naik Oke Betul Press Naik Turun Dia Mantul Naik Atas Oh Mantul Naik Atas Lagi Semula Oke Oke Mantul Naik Atas Lagi Semula Ini 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 Sini Dan Naik Atas Baru Turun Oke 6 Oke Saya lukis Di sini Press Naik Atas Turun So Kita Bermula Daripada Sini Baru Mula Daripada Area Sini Press Naik Turun Ini Adalah Semua Semua Daripada Kuasa Beli Dan Kuasa Jual Supply And Demand Price Naik Atas Balik Ini Yang Ini Meninggalkan Shadow Lepas Price Turun Lepas Itu Price Naik Atas Lepas Saja Price Naik Atas Sini Kita Boleh Entry Di Sini Entry Sini Kita Entry Di Sini So Macam Ini Oke Apabila Price Naik Atas Kita Boleh Aspect Price Sampai Sini Di Area Sini Ini Selalu Berlaku Begini Jadi Kita Aspect Price Sampai Sini Sebenarnya Price Sampai Sini Tapi Memandangkan Masa Jam 8 Nggak Jam 9 Price Meninggalkan Shadow Dan Price Meninggalkan Shadow Dan Lepas Itu Mana Oke So Price Masuk Di Dalam Base Betul Kan So Price Masuk Dalam Base Baru Price Naik Atas Menjunam Naik Atas So Begini Dia Punya Perjalanan Jadi Macam Macam Kita Punya Teknik Break Heritage Itu Adalah Daripada Uptrend Downtrend Price Naik Kita Expect Price Akan Masuk Di Dalam Zone Range Kita Ini Lepas Itu Baru Price Akan Naik Atas So Ini Adalah Break And Retest Kita Ini Adalah Supply Zone Ini Adalah Demand Zone Ini Adalah Supply Zone Apabila Sampai Supply Zone Kita Punya Supply Zone Kena Break Price Membuat Penurunan Dan Akhirnya Price Terus Naik Atas Dan Mencipta Satu Demand Zone So Begitu Ini Adalah Teknik Break And Retest Ataupun Dalam Pelajaran Yang Saya Ajar B N R Jadi Kena Ingat BNR Ini Dia Banyak Plus Plus QM Dia Plus Route Dalam Pelajaran Saya Itu Di Promaster Saya Ada Bagi Percuma Siapa Yang Ambil Siapa Yang Ada Ambil Pelajaran Basic 15 Pelajaran Itu 15 Pelajaran Itu Saya Ada Bagi Percuma Ini 5 5 5 Silibus Saya Bagi Percuma Break And Retest QM Break And Retest Route Dia Ada Break And Retest Double 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 Apa Itu Double Top Double Bottom So Banyak Semua Ini Break And Retest Saya Kombinasikan Dengan Pendek Cerita Adalah Price Action Price Action PA Di sini Berlaku Satu Price Action Dan Setup Betul Di sini Kita Ada Satu Break Retest Dan Berlaku Satu Penurunan Dan Terus Price Mantul Atas Berlaku Price Action Price Action Apa Yang Price Buat Eh Sorry Price Action Apa Yang Price Buat Ini Adalah Bullish Engulfing So Ini Adalah Price Action Apabila Bullish Engulfing Berlaku Di area Sini Confirm Price Akan Mantul Nek Atas So Itu Adalah Kombinasi Daripada Break Area Test Dan Break Area Test Dan Bullish Dan Engulfing So Sangat Sangat Senang Jadi Memang Sangat Susah Bagi Orang Yang Tidak Ambil Basic Sangat Susah Mau Paham Kalau Orang Yang Tidak Ambil Basic Nanti Kamu Bilang Eh Tipu Setup Setup Ini Semua Betul Kan Mesti Ada Orang Cakap Begitu Tapi Saya Tidak Ajar Kamu Yang Bicara Orang Bilang Ajaran Sesat Sebab Saya Beli Ajaran Kamu Ajaran Sesat Sekiranya Tidak Melibatkan Duit Tapi Ini Melibatkan Duit Duit Kamu Itu Sayang Jadi Saya Saya Jujur Saya Memang Tidak Relah Apalagi Kalau Pelajar-pelajar Saya Saya Tidak Relah Dua orang Akan Kena Loss Habis Duit Sebab Itu Saya Akan Follow Dua orang Bagus Bagus Saya Akan Tanya Dalam Satu Minggu Dua Minggu Saya Tanya Macam Mana Pelajaran Sudah 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 Tidak Oke Begitu Tapi Untuk Tahniah Kepada Saya punya Student Di Selangor Si Abdul Fadlin Dia Sudah Boleh Belajar Dia Sudah Daripada Awal Langsung Dia Tidak Tau Apa-apa Maksudnya Tidak Boleh Baca Market Dan Sekarang Dia Screenshot Dia Punya Profit Dia Boleh Baca Market Dan Dia Sendiripun Bagi Tau Yang Saya Boleh Baca Market Sudah Daripada Basic Sekarang Tugas Dia Hanya Untuk Belajar Dalam Promaster Apabila Kamu Sudah Masuk Promaster Kamu Bawalah Seluruh Keluarga Kamu Untuk Trading Forex Boleh Kamu Boleh Kamu Pasti Boleh Dapat Income Dari Trading Forex Jangan Demand Sangat Tinggi Sebab Kita Ini Orang Bilang Itu Boleh Boleh Kita Cari Boleh Bila Bila Kita Cari Tapi Kalau Kita Lost Itu Boleh Mengganggu Sistem Trading Kamu Boleh Mengganggu Pelajaran Kamu Kalau Kamu Sudah Di Tahap Yang Sangat Lost Kamu Pro Master Pun Kamu Tidak Akan Gunakan Sudah Apa Yang Belajar Sebab Apa Kamu Hanya Memikirkan Profit Memikirkan Kamu Punya Lost Bukan Memikirkan Teknik Sudah Lari Daripada Tajuk Novel Tajuk Lain Tapi Isi Dalam Lain Nah So Begitu Cerita Dia Jadi Kalau Kamu Mau Supaya Kita Tidak Sampai Tahap Begitu Kita Kena Belajar Teknik Teknik Yang Betul Oke So So Betul Kita Akan Tunggu XUSD Kita Tunggu Price Di area Sini Untuk M30 Kita Ada Single Base Dan Untuk H1 Kita Boleh Follow Price Di Tunggu Price Disini Ataupun Untuk Yang Memintum Price Yang Membuat Kenaikan Laju Kita Boleh Tunggu Price Di Area Sini Oke Jadi Kalau Price Sampai Price Sorry Kita Tanda Dulu Kalau Price Boleh Sampai Disini Kita Boleh Cut Profit Apabila Price Naik Dan Apabila Price Sampai Sini Kita Akan Tengok Price Section Seperti Ini Dia Buat Price Bullish Candlestick Kalau Bullish Candlestick Kamu Apabila Selesai Candlestick Kamu Just Entry Instant Entry Saya Bagit Tahu Kamu Instant Entry Kalau Masa Jam 8 Jangan Jam 9 Kamu Just Instant Entry Pasti Price Akan Tembus Percayalah Ini Kalau Kamu Instant Entry Dari Sini Cukuplah Sampai 3 Jam Kamu Dapat 100 Pips Sudah Kalau Kamu Entry 10 Sen Kamu Dapat 100 USD Cukuplah Anda Paya Banyak Banyak Kan Nah So Saya Harap Untuk Penerangan Saya Ini Kamu Faham Sebab Di area Sini Berlaku Satu Setup Sudah Sudah Berlaku Setup Buy Confirmation Untuk Buy Adalah Di area Sini Price Sudah Membrai Price Sudah Membrai Kebiasaan Saya Entry Saya Entry Satu Saya Akan Cari Dulu Kalau Ada Candlestick Yang Panjang Begini Candlestick Aggressive Seperti Ini Kita Akan Masuk Di Time Frame Kecil Saya Mau Cari Dimana Ada Solo Kalau Ada Single Base Begini Saya Akan Entry Masuk Di Time Frame Kecil Baru Nampak Sebab Apa Kalau Kamu Tidak Masuk Kalau Contohnya Kamu Di Time Frame H1 Kalau Kamu Nampak Seperti Ini Kamu Kamu Kan Heran Kenapa Eh Kenapa Price Tembus Disini Ah Ataupun Kalau Sorry Kalau Kamu Tidak Nampak Yang Single Bear Candlestick Disini Price Akan Sampai Sini Dan Price Akan Tembus Eh Kenapa Price Sampai Sini Terus Naik Atas Sampai Sini Contohnya Oke Tidak Apa Price Action Tidak Apa Traffic Light Tapi Kenapa Price Boleh Tembus Naik Atas Boleh Reversal Dan Akhirnya Kamu Belajarlah Buka Time Frame Kecil Dan Akhirnya Patut Price Tembus Ada Single Begitu Jadi Cara Dia Kena Creative Dalam Kita Punya Trading Beris Candlestick Kita Mesti Respect Kita Mesti Respect Sebab Apa Dua Minggu Yang Lalu Kita Cek Saya Ada Bagi Saya Ada Bagi Apa Saya Ada Bagi Dorang Juga Di Dalam Grup Saya Itu Saya Bagi Signal Dua Minggu Yang Lalu Dimana Itu Ini Kalau Nggak Silap Oke Ini Oke Sampai Sini Bukan 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 Siapa Saya Cari Dulu Saya Cari Dulu Saya Lupa Dimana Minggu Minggu Lalu Satu Minggu Lalu Dua Minggu Lalu Macam Sini Macam Sini Kalau Tidak Silap Berlaku Disini Kalau Saya Tidak Silap Ataupun Berlaku Di Eres Sini Macam Ini Ramai Orang Heran Kenapa Price Tidak Tembus Macam Inilah Ini Saya Tidak Heran Lagi Sebab Disini Ada BNR Dan Price Section Ini Memang Saya Tidak Heran Tapi Yang Ini Saya Heran Kenapa Price Beli Tembus Naik Atas Sedangkan Kita Tidak Ada Apa-apa Di Area Sini Jadi Kita Coba Semak Di Time Frame Yang Kecil Begitu Belajar Begitu Yang Betul Belajar Masuk Time Frame Kecil Dimana Itu Masa Itu Dalam Keadaan Mana Siapun Lupa Sudah Ini Bila Kita Masuk Di Time Frame Kecil Kita Nampak Ini Begitu Jadi Kalau Kita Nampak Ini Kita Kena Respect Kita Kena Respect Paham Jadi Kalau Ada Apa-apa Soalan Tentang Naked Chart Kamu Boleh Just PM Sebab Saya Ini Saya Tidak Menggunakan Banyak Indicator Saya Hanya Menggunakan Satu Indicator Saya Indicator Saya Menggunakan Stochastic Saya Menggunakan Satu Indicator Saya Itu Stochastic Saya Tidak Menggunakan Lain Lagi So Macam Ini Tapi Ini Pun Kadang-kadang Saya Tutup Begini Saya Kasi Naik Begitu Untuk Nampak Kan Saya Kongsi Dengan Cara Yang Betul Saya Tidak Akan Cakap Situasi Begini Kalau Saya Tidak Nampak Seperti Inilah Oke Kita Masuk H1 Contohnya Inian Oke Disini Kenapa Price Tidak Sampai Disini Kalau Break Nretess Setup Price Mesti Sampai Disinilah Turun Naik Kan Tapi Kenapa Price Sampai Disini Sahaja Jadi Kita Masuk Timeframe Kecil Disini Tidak Single Disini Tiba-tiba Ada Single Candlestick Beris Candlestick Yang Single So Itulah Punca Kenaikan Itulah Punca Kenaikan Price Naik Atas Demikian Juga Yang Kita Punya Setup Sekarang Nih Oke So Kita Masuk Timeframe H1 Disini Kita Tidak Nampak Timeframe H1 Oke Tiada Candlestick Pun Ataupun Tiada Beris Candlestick Yang Single Jadi Apabila Kita Masuk M30 So Satu Candlestick Yang Muncul Sebab Itu Orang Selalu Fail Orang Akan Tunggu Di Area Sini Dan Air Price Sampai Sini Silap Nah Disitu Silap Kita Oke So Seharu Kamu Faham Setakat Ini Jadi Kita Akan Teruskan Lagi Dengan Kita Punya P Seterusnya Yaitu JBP JPY Oke JBP JPY Oke Sudah kan Tadi JBP JPY Oh H1 Oke Jadi JBP JPY Betulah Kalau Price Sampai Sini Sova Price Tapi Kita Tidak Beli Sell Kita Tidak Beli Tunggu Price Disini Sebenernya Untuk JBP JPY Jangan Tunggu Price Disini Oke Delete Dulu Nek Kita Jangan Tunggu Price Di Area Sini Kita Tunggu Price Mesti Membreak Kita Punya Jelas 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 juga Kasuara Saya Sebab Ada Ritirintik Sudah hujan Nih Oke So Kita Akan Tunggu Price Membreak Kita Punya High Ataupun Higher High Disini Kalau Price Pembuat Pembuat Penurunan Price Pasti Akan Naik Atas Gini Baru Kita Boleh Expect Kita Akan Buy Tapi Kalau Price Sampai Disini Sekarang Nih Tapi Price Malah Membreak Kita Punya Low Itu Bermakna Kita Bukan Dalam Keadaan Entry Buy Price Begitu Nah So Itu Bukan Kita Bukan Dalam Keadaan Entry Buy Itu Kamu Kena Faham Oke So Kalau Kita Bukan Dalam Keadaan Entry Buy Kita Tidak Boleh Buy Kita Mesti Sell So Apa Yang Pasti Untuk JBPJPY JJ Ataupun JBPJPY Kita Mesti Cari Confirmation Satu Price Mesti Membreak Kita Punya Supply Zone Dan Kedua Price Mestilah Membreak Tidak Membreak Kita Punya Demand Zone Kalau Price Kalau Price Tembus Itu Bermakna Price Akan Membuat Structure Breaker So Kalau Price Tembus Kita Ada Satu Setup Yang Kita Boleh Tunggu Sini Tapi Kalau Price Mantul Naik Atas Berarti Itu Kita Akan Dalam Keadaan Buy Oke So Ini Kita Tinggalkan Dulu Saya Takut Kamu Akan Keliru Sebab Setup Ini Ada Setup Lain Sikit So Kita Tinggalkan Dulu So Kita Tengok Cari Lain Juro JPY Tapi Untuk JPY Boleh Saja Kamu Buat Begitu Sebenarnya Boleh Tunggu Disana Boleh Tapi Lagi Bagus Jangan Oke Oke Ke JPPNZD JPZD Sakit Kita Cari Yang NZD USD Kita Tinggalkan NZD USD NZD USD Kita Sekarang Boleh Membuat Buy Boleh Membuat Buy Ah Sorry Kita Sekarang Boleh Membuat Sell Sebab Apa Price Sudah Naik Mantul Lai Ketas Dan Kita Punya Dimanzone Yang Terbaru Adalah Di Area Sini Kita Tandakan Dimanzone Yang Terbaru Ada Sini Jadi Dimana Base Kita Untuk Entry Adalah Di Area Sini Sangat Kecil Base Kita Kita Beli Spek Price Sampai Sini Boleh Dan Kita Beli Spek Price Sampai Sini Boleh Dan Kita Beli Spek Sampai Sampai Disini Boleh Ini Adalah Layer Kita Dan Dimana Stop Loss Kita Mestilah Di Supply Zone Untuk Sale Kita Punya Stop Loss Mestilah Di Supply Zone Supply Zone Mana Carilah Disini Pun Supply Zone Disini Supply Zone Di Semakin Semakin Besar Load Semakin Besar Stop Loss Tapi Apa Yang Pasti Price Akan Membuat Penurunan Sampai Disini Apabila Price Akan Sampai Di Area Sini Sekarang Coba Kita Sampai Di Kotak Dan Price Terus Membuat Penurunan Jadi Untuk Setup Seperti Ini Kita Mesti Tahu Dimana Price Membuat Penurunan Kita Mesti Tahu Dimana Price Membuat Penurunan Kita Tidak Boleh Price Tembus Di Area Sini Mesti Confirm Price Tembus Disini Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Aspect Begitu Untuk Setup Seperti Ini Kita Boleh Aspect Boleh Kita Boleh Aspect Price Akan Sampai Sini Tapi Kamu Ingat Mestilah Cut Profit Awal Ini Ini Mesti Cut Profit Awal Area Sini Mesti Cut Profit Awal Begitu Mesti Cut Profit Awal Di Area Sini Kita Tidak Boleh Tunggu Price Mantul Naik Atas Terlalu Jauh Jangan Demand Pips Yang Besar Kita Masuk M30 Kita Kecilkan Dan Kita Nampak Supply Zone Kita Area Sini Sori Kita Ada Supply Sini Dan Kita Masuk Timeframe H1 Dan Betul Kita Ada Supply Zone Disini Percaya Atau Tidak Price Pasti Akan Mengambil Entry Disini Oke Price Pasti Akan Mengambil Entry Disini Sama Ada Di Atas Ataupun Di Bawa Lepas Itu Kalau Lewat Malam Jam 9 Jam 8 Price Masih Buat Selling Prezzer Pasti Akan Buat Selling Prezzer Dan Disitu Kamu Boleh Layer Oke Apabila Price Membuat Selling Prezzer Baru Layer Kalau Tidak Selling Prezzer Jangan Layer Kalau Kamu Layer Kita Yang Kena Layer Oke So Macam Ini Kita Boleh Expect Price Eh Entry Ya Kita Boleh Expect Price Sampai Sini Oke Warna Merah Ini Dan Disini Betul Disini pun Kita Boleh Expect Price Sampai Sini Price Sampai Sini Price Pasti Mantul Percayalah Price Pasti Mantul Yang Atas Tapi Kita Jangan Demand Terlalu Besar Pips Dan Disini Price Akan Sampai Sini Price Pasti Mantul Kalau Bukan Disini Pasti Disini Tapi Kalau Price Mau Membuat Penurunan Sama Juga Macam Gold Price Pasti Akan Membuat Selling Prezzer Selling Prezzer Kita Mesti Ada Limit Kita Akan Limit Sampai Di Demand Zone Paling Rendah Demand Zone Paling Rendah Jadi Kalau Price Membuat Selling Prezzer Contohnya Price Bermain Dalam Satu Hari Dua Hari Begituan Baru Price Tembus Konon Sini Kita Tidak Tahu Price Membuat Apa Tapi Yang Pasti Price Pasti Akan Sampai Sana Baru Price Membuat Selling Prezzer Jadi Take Profit Kita Kita Boleh Tunggu Dimana Kita Boleh Tunggu Price Di M30 Kita Cari Route Untuk Buy Kita Boleh Tunggu Price Stop Loss Kita Boleh Tunggu Disini Tidak Kasih Warna Warna Biru Kita Punya Take Profit So Yang Warna Merah Ini Adalah Layer Layer Kita Jadi Untuk Tutup Layer Itu Kena Bergantung Pada Candlestick Yang Akan Datang Maksudnya Yang Akan Terbentuk Kita Boleh Sekarang Kita Boleh Pasang Layer Sini Boleh Saya Rasa Kamu Boleh Pasang Sekarang Ataupun Hari Senin Tapi Untuk TV Saya Tidak Boleh Bagitahu Yang TV Kita Sampai Sini Tidak Boleh Sebab TV Kita Bergantung Dengan Traffic Light Yang Price Akan Buat Terbaru Kamu Faham Kan Setakat Ini So TV Untuk Kita Punya Entry Kita Akan Bergantung Ataupun Berpandukan Pada Price Yang Sedang Membentuk Yang Akan Dibentuk Ataupun Atau Akan Dibuat Minggu Hadapan Begitu Simple Dia Punya Perjalanan Contohnya Kalau Price Membuat Entry Entry Sini Entry Yang Sini Kita Akan Close Di Disini Contohnya Saya kasih Warna Biru Contohnya Kalau Price Membuat Seperti Inilah Supaya Kamu Ada Bayangan Kita Boleh Take Profit Sini Entry Yang Di Bawah Dua Kita Boleh Cut Take Profit Sampai Di Sini Sangat Kecil Kenapa Kamu Hanya Ambil Dua Entry Yang Disini Kita Boleh Expect Price Tengok Masa Kita Boleh Expect Price Sampai Tembus Di Area Sini Balik Yang Dibawah Satu Dua Tiga Boleh Letak Di Area Sini Kita Boleh Expect Price Sampai Disini Yang Dibawah Sebab Apa Kita Kira Balik Seperti Yang Saya Bagit Tahu Di Dalam Supply And Demand Kita Mestilah Tahu Kunci Utama Adalah Kuasa Beli Dan Kuasa Jual First Kali Price Ambil Kita Punya Order Adalah Sini Satu Dua Tiga Eh Sorry Empat Ini Adalah Entry Entry Orang Yang Di Dalam Time Frame Kecil Entry Orang Dalam Time Frame Kecil Kita Makin Empat Dan Lima Lima Dan Terakhir Sekali Adalah Enam So Ini Adalah Entry Orang So Apabila Price Sudah Mengambil Enam Enam Poin Untuk Entry Buy Price Pasti Akan Mantul Naik Atas So Itulah Dia Punya Sebab Kenapa Price Akan Terus Naik Atas Demikian Juga Ini Kenapa Price Mantul Naik Atas Berapa Kali Price Ambil Harga So Di Area Sini Adalah Satu Root Base Di Area Sini So Ini Yang Saya Bagitau Ini Root Base Kita Untuk TV Inilah Root Base Kita Betul Tapi Kalau Dalam Supply Deman Kita Kena Tengok Base 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 Apa Yang Kita Gunakan Untuk Buy Jadi Di Area Sini Kita Gunakan Adalah Base Untuk Buy Betul Sebab Dia Swap Zone Kalau Swap Zone Kita Kena Ambil Base Untuk Sell Oke Sini Betul Disini Ini Adalah Base Untuk Kita Punya Root Jadi Berapa Kali Price Baru Price Mantul Naik Atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kali Baru Price Mantul Naik Atas Oke Kenapa 9 Kali Price Mantul Baru Price Mantul Naik Atas Sebab Order Disini Adalah Buy Limit Buy Limit Orang Berapa Kali Terkumpul Price Turun Sikit Price Orang Akan Letak Buy Limit Sekiranya Price Sampai Sini Orang Akan Letak Buy Limit Turun Lagi Kena Ambil Buy Limit Price Mantul Naik Atas Price Turun Balik Price Turun Kena Lagi Buy Limit So Itulah Menyebabkan Apabila 9 Kali Ataupun Berapa Kali Jumlah Buy Limit Terkumpul Dan Airnya Price Tembus So Saya Nampak Ini Memang Untuk Best Buy Limit Jadi Kalau Kita Masuk Time Frame H1 Dia Seperti Ini Tidak Susah Sangat Simple Nampak Kalau Kamu Sudah Biasa Tengok Cat Kamu Akan Nampak Terima Kasih Terima Kasih Juga Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Dan Boleh Share Pada Kawan Tentang Pelajaran Yang Sangat Tidak Seberapa Supaya Boleh Membantu Trader Kita Sesama Trader Kalau Boleh Dan Satu Nasihat Saya Kalau Kamu Mau Gunakan Atau Kalau Kamu Letak Entry Ataupun Teknik Kamu Letak Exit Dan Entry Untuk Kamu Punya PO Kamu Mestilah Gunakan Teknik Yang Kebanyakan Trader Gunakan Jangan Follow Teknik Yang Kurang Trader Gunakan Sebab Area Sini Contohnya Di area Saya kasih Warna Lain Warna Lain Warna Unggu Di area Warna Unggu Ini Adalah Best Untuk Untuk Buy Jadi Kebanyakan Trader Akan Membuat Buy Disini Tapi Kalau Ada Tiba-tiba Kamu Belajar Teknik Disini Adalah Untuk Sell Kamu Pasti Akan Menangis Pasti Akan Menangis Jadi Saya Akan Kenapa Kenapa Saya 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 Akan Kongsikan Untuk Sebenarnya Pelajaran Ini Termasuk Di Dalam Pelajaran Yang Saya Maksudnya Yang Berbayar Tapi Saya Akan Kongsikan Kenapa Saya Letak Saya Kenapa Saya Saya Bagitahu Yang Disini Adalah Untuk Root Untuk Buy Kita Saya Boleh Kongsikan Dengan Kamu Tapi Ini Adalah Root Untuk Buy Demikian Juga Kita Ada Root Untuk Sale Tapi Root Untuk Buy Saya Akan Kongsikan Sedikit Sebanyak Tapi Tidak Secara Detail Oke So Saya Masuk Seperti Ini Kita Clear Dulu Disini Eh Aduh Oke So Kita Kasih Clear Macam Ini Kenapa Kita Perlu Ada Perlu Belajar Root Ini Root Base Root Base Ini Sangat Sangat Penting Saya Boleh Type Juga Kalau Saya Malas Type Oke So Root Base Ini Sangat Sangat Penting Disini Adalah Tempat Kita Untuk Tempat Price Berhenti Kalau Buy Price Akan Berhenti Disini So Ini Adalah Stop 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 Untuk Sale Dan Buy Tuh Kamu Boleh Tulis Salin Kalau Kamu Apa Jadi Ini Adalah Stop Untuk Buy Dan Sale Ini Root Base Jadi Macam mana Pula Keadaan Root Base Ini Price Naik Atas Seperti Ini Price Akan Tembus Begini Sama Ada Sideway Traksion Breaker Qml Pastikan Yang Di bawah Ini Kelingking Kelingking Kiri Kamu ingat Saja Ini adalah Kelingking Kiri Kalau Kamu Kasih Letak Tangan Kamu Di lantai Kamu Boleh Kira Di Kelingking Kita Ini Adalah Root Base Kita Tapi Belum Confirm Sekiranya Price Tidak Membuat Mengambil Setup Maksudnya Kalau sekarang Ini adalah Setup Qml Traksion Breaker So Kita Boleh Follow By Limit Ini Dan Dia Mengambil Price Dan Turun So Sudah Lengkap Ini Adalah Root Base Kita Maksud Begitu Contohnya Dalam Keadaan Seperti Ini Kita Ada Root Base Ini Root Base Kita Ini Adalah Qml Setup Ini Sudah Lengkap Jadi Ini Boleh Kita Klasifikasikan Sebagai Root Base Kita Sekiranya Perlaku Seperti Ini Ini Pun Sudah Valid Untuk Root Untuk Base Ini Kamu Kena Tulis Kenapa Apa Ini Adalah Setup BNR Break RIT Sini 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 Kita Sini 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 Kita Sell Dan Ini Kita Buy Oke Untuk Kamu Kena Ingat Untuk Root Base Dia Adalah Stop Ataupun Titik Titik Perhentian Ataupun Persinggahan Sesuatu Harga Maksudnya Price Dari Sini Price Tidak Sampai Naik Dan Turun Dia Singgah Sini Untuk Root Base Terus Price Naik Dan Turun Pasti Percayalah Pasti Kalau belum Ada Selling Preiser Atau Buying Preiser Price Tidak Tembus Percayalah Tapi Kalau Berlaku Selling Preiser Price Tembus Meninggalkan Shadow Sudah 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 Naik Setiap Dik Area Sini Kawasan Sini Kita Boleh Entry Buy Sebab Itu Saya Sudah Bagi Tahu Di Dalam Group Saya Ini Adalah Root Base Untuk Buy Dan Root Base Untuk Sale Saya Ada Bagi Tahu Di Telegram Saya Apa Yang Saya Bagi Tahu Dengan Dorang Ini Adalah Root Untuk Kita Membuat Price Kenaikan Harga So Di area Sini Root Untuk Kita Membuat Price Kenaikan Harga Jadi So Korang Boleh Dapat Korang Sudah Dapat Profit Price Root Untuk Price Membuat Penurunan Dan Kenaikan Jadi Senang Untuk Korang Pasang Entry Dan TP Betul Jadi Ini Adalah Root Kita Punya Sale Di area Sini Ini Dia Seperti Ini Saya Tidak Ambil Pula Dan Kita Punya Cat Aku Just Ingat Ini Ini Adalah Root Untuk Maksudnya Bukan Root Root Untuk Buy Tempat Kita Membuat TP Dan Disini Adalah Root Untuk Buy Untuk Kita Membuat Entry Begitu Saya Mau Faham Jadi Saya Kasih Besar Yang Ini Adalah Root Untuk Buy Disini Adalah Root Untuk Buy Nampak Price Sudah Turun Naik Turun Naik Betul Ini Betul Ini Root Untuk Buy Price Turun Membuat Structure Breaker Dan Mengambil Entry Kita QML Disini Dan Price Membuat Penurunan So Lengkap Kita Punya Root Untuk Root Root Base Kita Di Area Sini Betul Kan Jadi Yang Saya Say Dengan Dorang Saya Harap Dorang Faham Yang Saya Say Disini Adalah Base Untuk Kita Punya Base Untuk Kita Punya Apa Kita Punya Root Untuk Buy Oke Dan Disini Adalah Root Untuk Sale Tapi Ini Adalah Stop Loss Kita Saya Nampak Kan So Kita Masuk Dalam Time Frame Kita Masuk Dalam QML So Apa Yang Saya Bagi Tahu Dengan Dorang Tadi Adalah Ini Ini Adalah Root Untuk Kita Membuat Buy Betul Ini Adalah Root Kita Untuk Membuat Buy Inilah Yang Saya Bagi Tahu Jadi Saya Kongsikan Sama Kamu Jadi Ini Ilmu Ini Ilmu Swearnya Tidak Termasuk Di Dalam Tempat Saya Buat Live Jadi Hari ini Saya Dengan Sedang hati Saya Sama Sama Setiap Kali Price Sampai Di Sini Kita Akan Membuat Buy Sampai Sini Kita Akan Buat Buy Sampai Lagi Sini Price Turun Kita Buat Buy Tapi Untuk Setup Yang Menyempurnakan Root Base Ini Adalah Yang Sini Bukan Disini Yang Di Area Sini Ini Adalah Break And Retest Setup Begitu Jadi Saya Saya Cuman Saya Cakap Begitulah Saya Harap Faham Jadi Kita Akan Tengok Disini Kita Ada Root Base Tapi Kita Mestilah Disempurnakan Oleh Sesuatu Base Sesuatu Setup Maksudnya Ini Adalah Setup QML Walaupun Kita Dalam Kenaikan Tapi Kita Setup QML Kita Kena Respect Dan Price Membuat Penurunan Dan Akhirnya Price Mantul Semula Sebab Berlaku Satu Break And Retest Oke Saya Harap Ini Kamu Faham So Demikian Juga Yang Sini Jadi Apabila Price sudah Break And Retest Price Mantul Naik Atas Root Base Kita Ini Betul Untuk Buy Disempurnakan Sudah Sebab Apa Kalau Ini Bukan Root Base Kita Kita Terjumpa QML Price Pasti Boleh Tembus Jauh Sebab Ini Adalah End Of Trend Ataupun Pengakhiran Trend Sesuatu Trend Pengakhiran Sesuatu Trend Tapi Kenapa Price Sampai Disini Sahaja Dan Akhirnya Mantul Naik Atas Berarti Price Merrespect Kita Punya Quasimod Sorry BNR Ataupun Break And Retest Setup Untuk Buy So Betul Price Di Area Sini Adalah Root Untuk Buy Jadi Sama Dengan Yang Sini Seperti Ini Tidak Semua Tidak Semua Base Ini Kita Boleh Andalkan Kita Ini Adalah Buy Root Buy Kita Contohnya Kita Sudah Marking Tapi Belum Ada Confirmation Apabila Price Turun Naik Apabila Price Turun Sini Dan Mengambil Break Area Test Kita Itu Bermakna Ini Adalah Root Buy Jadi Apabila Root Buy Kita Boleh Bawa Sejauh Mana Root Buy Ini Sampai Sejauh Mana Root Buy Ini Sampailah Root Buy Kita Ini Tiba Tiba Begitu Kalau Price Root Buy Kita Sudah Dibrake Itu Bermakna Di area Sini Root Buy Kita Tidak Valid Lagi Kalau Nampakkan Maksudnya Kuasa Beli Kuasa Apa Kuasa Beli Di area Sini Sudah Tidak Boleh Melebihi Kuasa Jual Yang Di Atas Oke So Saya Harap Kamu Faham Begitu Sangat Sangat Senang Tapi Kena Faham Betul Betul Sebab Ini Bukan Orang Bilang Tidak Tidak Susah Tidak Senang Oke So Kita Berbalik Kepada Nota So Nampak Begini Nampak Senang Sahaja Dia Kan Buat Seperti Ini So Kalau Ada Confirmation Bahwa Betul Ini Adalah Root Buy Kita Kalau Tidak Kalau Macam Untuk Kebuktian Lain Kita Boleh cari Di Time Frame Di Mana Time Frame Kita Just Scroll Down Kita Buktikan Sama Ada Betul Tidak Oke Besok Sampai Sini Saya Cari Eh Kenapa Tiba 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 Oke Sorry Besok Sini Kita Buktikan Dulu Oke Jelas Juga Suara Saya Harap Suara Jelas Kita Buktikan Cuma Acara Untuk Kita Cari Road Untuk Buy Oke Road Untuk Buy Oke So Kita Mesti Cari Di Uptrend Kalau Boleh Uptrend Downtrend Downtrend Lusak Belajar Ya Siapa Tidak Kasih Besar Dulu Masih Sikit Sikit Oke So Disini Ya Satu Yang Ini Pun Boleh Kira Tapi Yang Ini Jak Yang Ini Jak Kita Ada Route Satu Kita Ambil Shadow Sekali Kalau Mau Buat Route Dan Kita Mesti Ada Supply Zone Dan Demand Zone Seperti Yang Siapa Kita Oke Setiap Kali Price Akan Masuk Disini Ini Adalah Route Untuk Kita Buat Buy Sebab Di Area Sini Nampak Ini Ini Berlaku Satu Break And Retail Setup Contohnya Price Naik Atas Price Turun Bawa Mengambil Entry Kita Disini Dan Akhirnya Price Terus Naik Atas Betul Ini Sudah Terbukti Yang Area Sini Adalah Route Untuk Buy So Seperti Ini Nah Disini Siapa Turun Dan Naik Price Naik Price Naik Disini Price Buat Penurunan Disini Sebetul Price Akan Membuat Break Energy Setup Dan Ini Setup Untuk Buy Jadi Apabila Setup Untuk Buy Di Area Sini Adalah Route Untuk Base Jadi Kita Tengok Sejauh Mana Price Boleh Tombos Sejauh Mana Price Boleh Tembus Berapa Lama Baru Price Boleh Tembus Dan Akhirnya Price Sudah Dibreak Jadi Apabila Dibreak Tidak Valid Lagi Dan Akhirnya Price Membuat Penurunan Price Tidak Akan Keluar Dalam Base 1 2 3 4 5 6 7 Price Tidak Akan Keluar Daripada Base Jadi Begitulah Cara kita Untuk Mencari Kita Punya Route Route Untuk Base Route Kita Sangat Senang Jadi Contohnya Lagi Memang Biasa Ini Untuk Yang Buy Saja Saya Fungsikan Untuk Buy Saja Sama Juga Yang Seperti Ini Mana Sudah Tadi GPUSD Penampakan Sama Kan Situasi Dia Kita Nampak Kalaupun Price Dari Price Terus Tembus Disini Kita Masih Mengharapkan Price Tidak Terus Tembus Di Area Sini Kecuali Price Terus Tembus Kalau Price Tembus Contohnya Price Tembus Kita Boleh Buat Buy Stop Di Area Sini Ini Berlaku Setup Structure Breaker Apabila Structure Breaker Kita SPF Sampai Sini Dan Membuat Penurunan Sampai Di mana Sampai Di QML Kita Ini Terlampau Jauh Sudahlah Saya Takut Nanti Kamu Kurang Paham Begitu Cara Dia Untuk Kita Mencari Base Route Kita Tidak Boleh Contohnya Siapa Gitau Ini Base Route Kita Contohnya Base Ini Yang Dia Cakap Tapi Tiba Tiba Naik Atas Gimana So Itu Memang Tidak Boleh Untuk Kita Membuat Sembarang Sembarang Anggapan Kita Kita Tidak Boleh Membuat Sembarang Anggapan Contohnya Ini Adalah Base Route Tapi Tiba Tiba Price Jatuh Price Jatuh Dan Disini Sebelum Pun Price Sampai Di Area Sini Price Baru Sampai Di Area Sini Saya Sudah Beritau Dorang Yang Ini Adalah Route Base Route Base Kita Sebab Kenapa Ini Adalah Route Base Kita Apabila Route Base Kita Disini Price Mantul Naik Atas Membuktikan Yang Memang Price Naik Atas Dan Mengambil QML BNR Kita Dan Price Terus Membuat Penurunan Betul Ini Adalah Setup Ataupun Ini Adalah Route Base Untuk Buy Sahajalah Tapi Untuk Sell Nanti Saya Akan Kongsikan Lagi Sell Line Bentuk Dia Lain Bentuk Lain Dia Punya Cara 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 Untuk Kita Mendetect Ataupun Mengenal Pasti Itu adalah Route Untuk Sell Atau Route Untuk Buy Oke Euro JPY Siapa Peminat Euro JPY So First Kali Kalau Kita Mau Buat Analisis Kita Kena Tengok Seperti Ini Kalau Kamu Mau Follow Kalau Saya Punya Cara Saya Buat Ini Saya Boleh Kongsikan Kamu Kalau Kamu Ada Laptop Tekan Kanan Pilih Property Lepas Itu Kamu Boleh Screenshot Ini Gambar Warna Warna Ini Dia Akan Jadi Seperti Yang Saya Punya Candlestick So Ambi Shadow Dia Adalah Hitam Supaya Saya Boleh Nampak Ramai Orang Akan Up Bar Itu Biru Dan Daun Bar Itu Merah So Saya Tidak Buka Kalau Itu Sebab Kurang Jelas Ini Jenis Yang Tidak Berapa Rabun Tidak Berapa Serang Mata Rabun Sudah Screenshot Apabila Saya Kasi Kecil Sekali Kita Kecilkan So Apabila Kecilkan Nampak Hitam Jadi Kenapa Kita Expect Price Akan Membuat Buy Kita Price Kita Expect Price Akan Membuat Buy Sebab Apa Disini Sudah Berlaku Satu Structure Breaker Tembus Ini Adalah Tembus Dan Apabila Price Sudah Naik Atas Turun Bawah Naik Atas Kalau Price Tembus Di Area Sini Itu Menunjukkan Price Akan Tembus Sampai Disini Kalau Price Tidak Tembus Price Akan Turun Sekiranya Kalau Price Akan Turun Kita Dalam Keadaan Setup Buy Kita Dalam Keadaan Setup Buy Kita Beli Aspect Price Sampai Di Area Mana Masuk 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 Time Frame Kecil Oke So Disini Yang Terbaru The Latest Kita Boleh Aspect Price Akan Sampai Sini Kemungkinan Ini Boleh Berlaku Root Best Root Untuk Buy Kemungkinan Kemungkinan Ini Boleh Berlaku Tapi Belum Pasti Belum Pasti Sebab Apa Disini Price Sudah Price Sudah Membreak Price Sudah Membreak Kita Punya QML Dan Disini Berlaku Satu Double Top Yang Double Top Dan Akhirnya Kita Punya QML Tidak Di Respect So Ini Kemungkinan Besar Belum Menjadi Kita Punya Root Base Oke Dan Disini Price Belum Membreak Kita Punya Supply Yang Terbaru Jadi Kemungkinan Besar Kita Tunggu Price Turun Price Akan Buat Penurunan Sampai Disini Kita Akan Kita Jangan Entry Disini Kalau Price Terus Membuat Penurunan Oke Kalau Price Masih Mau Naik Membuat Top Yang Kedua Membreak Kita Punya Supply Zone Di Area Sini Baru Price Turun Bawah So Itu Betul Ini Adalah Base Root Kita Boleh Entry Price Akan Buat Baik Oke Root Feel HD Cigo Boleh Analisis ETC USD Boleh Kamu Main ETC USD Tidak Tidak Main Ganas Tidak ETC USD Tapi Tapi Kalau Yang Skip Begini Price Skip Ini Berapa So Ini Kamu Kena Hati Hatilah Tapi Biasanya Jarang Jarang Berlaku Oke Tengok H1 Oke Oke Ini Last Anwar Ini Adalah Last Kita Punya Apa Kita Punya Analisis Lah Kan Mau jam 10 Oh Jam 10 Sudah So Ini Adalah Last One Oke So Skill Ini Oke Oke First Sekali Kita Kena Tengok Nih Nah Price Sudah Member Disini Price Skip Kira Berapa Candlestick Ini Ini Untuk Satu Minggu Punya Kan 120 Ah Ya Satu Minggu Setiap Satu Minggu Price Lompat Tidak Juga Kan Bahaya Ini Price Price Lompat Begini Nih Nanti Entry Sini Kita Entry Contohnya Kita Entry Sell Kita Entry Buy Sebab Ini Setup Buy Price Lompat Disini Kita Stop Loss Kita Geng Oke So Tidak Bagus Besok Kita Tengok Apapun Saya Tengok Dulu Perjalanan Price Oke Sangat Simple Lah Lutville Just Kamu Tengok Supply Zone Yang Sebelumnya Dan Sebab Sekarang Kan Sudah Dalam Keadaan Uptrend So Just Kita Mau Confirmation Dia Adalah Price Turn Atau Mau Naik Kita Making Kita Punya Supply Zone So Betul Price Sudah Membreak So Ini Adalah Satu Petanda Price Akan Membuat Kenaikan Tapi Kita Mesti Ada Satu Confirmation Juga Untuk Low Kita Kalau Low Kita Dibreak Ini Low Ini adalah Low Kita Decision Point Oke Oke Aku Checkout Ini Dulu Oke Ngem Price Betul Betul Membuat Kenaikan Sebab Apa Eh Eh Kenapa Ini Oke Betul Price Akan Membuat Kenaikan Oke Oke So Ini Kita Punya Dimansone Dan Dimansone Terbaru Yang Ini Dan Dimansone Sebelumnya Yang Ini Dan Ini Adalah Kita Punya Route Untuk Route Base Untuk Buy Betul Ini Kita Tandakan Sini Ada Route Base Untuk Buy Kalau Kau Boleh Kamu Boleh Kasih Anul Luffy Making Dia Cantik Bawa Dia Jauh Oke Kita Akan Masuk Time Frame H4 Kita Making Dia Cantik Gitu Contaline Eh Kenapa Contaline Contaline Kita Bagi Warna Tengok Masuk Time Frame H1 Ini Saya Belum Pernah Buka Belum Pernah Masuk Ada Ini Satu Kalau Kecil Seperti Ini Tidak Perlu Kira Dia Punya Shadow Ambil Body 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 Betul Ini Kita Delete Oh Ini Perlu Juga Sebab Dia Disini Ada Skipping Kan So Takut Kita Clear Wah So Begini Jadi Ini Adalah Route Untuk Buy Kamu Route Untuk Buy So Price Sampai Disini Price Tembuk Cucuk Sini Kena Route Kita Dan Akhirnya Price Mantul Lek Atas Jadi Kemana Price Seterusnya Oke Kemana Price Terusnya Kita Checkout Ini Dan Sini Oke Bila Disini Sudah Dibreak Disini Telah Membreak Sudah Dibreak Dan Telah Membreak Itu Jauh Bisa Dia Jadi Setup Kita Macam Ini Saya Nampak Sudah Nih Kita Punya Setup Oke Oke So Kita Akan Membuat Buy Kita Jangan Membuat Sell Oke Ya Memang Bahaya Tapi Kita Jangan Buat Kita Mau Mengelakkan Maksudnya Kita Biar Kita Punya Entry To Safety Kita Jangan Ambil Risiko Apabila Buy Di Atas Ada Di Atas Adalah Space Di Atas Adalah Space Jadi Kita Tidak Boleh Entry Sell Oke Kita Tidak Boleh Entry Sell Sebab Apapun Ceritanya Price Pasti Akan Membuat Buy So Begini Price Akan Turun Mungkin Price Akan Sampai Disini Dulu Price Akan Turun Price Akan Turun Sampai Sini Price Akan Turun Ataupun Price Akan Sampai Di Di Area Sini Apa yang Pasti Price Akan Naik Dulu Gini Kita Jangan Follow Dulu Tengok Price Sampai Sini Disini Adalah Kita Punya Titik Untuk Sell Buat Buy Oke Ini Adalah Poin Untuk Kita Buat Buy Poin Untuk Kita Buat Buy Dan Poin Yang Kedua Adalah Price Mantul Sampai Sini Sahaja Oh Price Akan Sampai Sini Sahaja Lepas Itu Price Baru Membuat Penurunan Kalau Price Membuat Penurunan Pasti Akan Disini Price Pasti Akan Turun Disini Tapi Untuk Setup Seperti Ini Kita Ambil Profit Daripada Sini Ke Sini Sahaja Sini Lepas Itu Kita Tengok Price Akan Tembus Atau Tidak Kalau Price Tembus Membreak Kita Punya Entry Kita Boleh Expect Yang Price Akan Apa Membreak Kita Punya Ini Jadi Kita Akan Boleh Follow Price Di Area Sini Kita Boleh Sell Buy Di Area Sini Jangan Entry Sell Jangan Entry Sell Entry Buy Sahaja Ini Adalah Entry Yang Sangat Sangat Safe Jadi Kalau Kita Masuk H4 Mungkin Satu Candlestick Dia Ada Single Candlestick Beris Sini M30 M30 Dia Ada Flag H1 Dia Ada Single Candlestick Beris Single Candlestick Beris Dan Kita Tengok Disini Ada Secret Key Level Betul Surprise Akan Membuat Kenaikan Jangan Buy Jangan Buy Dulu Disini Jangan Buy Dulu Kita Hanya Expect Price Akan Mantul Naik Atas Tidak Kira Berapa Lama Sama Anda Sampai Begini Atau Disini Price Akan Mantul Naik Atas Sampai Di Area Sini Ataupun Di Area Sini Lepas Itu Kita Tunggu Price Membuat Penurunan Dan Kita Akan Buat Buy Limit Di Area Sini Eh Buy Limit Kita Akan Buat Buy Limit Di Area Sini Di Area Sini Kita Buat Buy Limit Kemungkinan Price Boleh Tembus Di Area Sini Tapi Kalau Boleh Entry Disini Kita Ambil Di Traffic Light Seterusnya Entry Disini Kemungkinan Price Sampai Disini Tapi Mungkin Selling Praiser Tapi Untuk Layer Kamu Boleh Entry Disini Satu Kalau Kamu Berani Layer Saya Tidak Berani Main Lain Disini Satu Dua Untuk Layer Boleh Dan Ketiga Yang Inilah Yang Garisan Kamu Entry By Limit 3 Layer Disini GBP Z Z AR Pun Saya Main Kalau 15 S Entry Kita Sudah Floating Rate Dia 12 Ringgit Setengah Besar Tapi GBP Z AR Memang Saya Boleh Orang Bilang Sofa Boleh Baca Sofa Boleh Baca Oke So Kalau Kita Berpandukan Kita Pendicator Price Sudah Membuat Sampai Di 90 Biasanya Orang Standard Orang Ambil 80 Di area Sini Tapi Saya Naikkan 10 Ambil 90 100 Dan Disini Saya Ada 10 20 Biasa Orang Akan Ambil Di 80 Jadi Saya Aspek Price Akan Naik Sikit Price Akan Mantul Naik Atas Kalau Tidak Sampai Saya Kasih Kecik Kalau Tidak Sampai Di Atas Tapi Di Area Sini Price Mesti Membuat Penurunan Di Area Sini Price Akan Membuat Penurunan Di Area Warna Biru Tapi Set Pun Tidak Pasti Berapa Tapi Price Pasti Membuat Penurunan Selepas Itu Kita Ispek Price Akan Membuat Penurunan Sampai Di Area Sini Nah So Begitu Dan Sampai Di Area Sini Dan Kita Aspek Price Akan Naik Atas So Begitu Aja Kita Tidak Tau Berapa Laju Price Akan Sampai Ataupun Lambat Tapi Memang Apa Yang Saya Nampak Price Akan Mantul Naik Atas Sebab Apa Kenapa Saya Entry Disini Di Area Sini Memang Supply Zone Yang Entry Yang Power Sebab Traffic Light Kita Ada Tiga 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 Traffic Light Walaupun Disini Ada Single Single Candlestick Beris Candlestick Tapi Kita Kena Tengok Look To The Left Kita Ada Satu Dan Dua Tiga So Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Making Nanti Keliru Tapi Apa Yang Pasti Disini Adalah Satu Supply Zone Supply Zone Sebab Apa Price Naik Sampai Disini Price Turun Tidak Mampu Melebihi Di Area Mana Puncanya Adalah Disini Inilah Punca Dia Jadi Kita Tidak Perlu Tarik Jadi Dari Sini Saja Nampak Sudah Begini So Begitulah Untuk ETC USD Kita Boleh Nampak Begini Oke Sama Sama Jadi Oke So Terima kasih Keras Sudah Menonton Video Saya Atau Video Live Saya Ini Siapa Yang Tiada Siapa Yang Tiada Dapat Follow Saya Punya Live Untuk Malam Ini So Kamu Just Boleh Tekan Video Ini Selepas Saya Upload Kamu Boleh Tengok Video Ini Nanti Saya Upload Jadi Saya Harap Apa Yang Saya Kongsikan Hari Ini Boleh Membantu Sedikit Sebanyak Cara Trading Kamu Dan Yang Paling Penting Kena Ikut Saranan Sebab Saya Seringkali Memberi Saranan Sebab Apa Dalam Bila Saya Belajar Dengan Guru Saya Di Semenanjung Dan Di Singapura Orang Seringkali Bagi Tahu Setiap Hari Pasti Ada Saranan Ingat Lima Perkara Lima Perkara Untuk Supply And Demand Basic Ini Adalah Basic Bukan Untuk Setup Ini Adalah Basic Sell Supply Buy Demand Mesti Ada Stop Loss Mesti Ada Take Profit Mesti Kena Ada Kita Kena Tengok Look Kiri Look To The Left So Kenapa Saya Entry Di Sini Sebab Apa Di Area Sini Berlaku Satu Traffic Light Yang Sangat Kuat So Sebab Itu Kenapa Saya Entry Di Sini So Itulah Look To The Left Dan Yang Terakhir Sekali Saya Selalu Lupa Apa Itu Saya Lupa Sudah Oke Jadi Terima kasih Sekali Lagi Dan Kita Akan Live Kali Ini Saya Akhiri Di Sini Dan Saya Harap Kita Berjumpa Lagi Di Video Video Seterusnya Untuk Minggu Hadapan Dan Minggu Minggu Seterusnya Dan Sekiranya Kita Masih Sehat Lagi So Jagai Sopi Jaga Diri Masing Masing Just Trade Di Rumah Buat Duit Di Rumah Jangan 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 Apa Orang Bilang Jangan Luar sana Keluar sini Supaya Kita Sehat Tidak Guna Kita Dapat Profit Kalau Kita Sakit Apa Yang Penting Kita Berhabis Belajar Kita Tengok Betul Betul Cat Jangan Silap Jangan Silap Entry Dan Kalau Ada Silap Itu Kita Manusia Biasa Tiada Orang Lari Dari Kesilapan Yang Pasti Kita Boleh Kaji Apa Kesilapan Kita Dan Kita Kanubah Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Daripada Saya Bob Rompovan FX Bye Bye